Bab 131 diundang oleh keduanya. Suara jernih itu sangat menyenangkan untuk didengarkan, tetapi tidak ada sedikitpun emosi di dalamnya. Kata-kata itu seperti pecahan es. Baik Longchen dan Guoran berbalik menatapnya dengan kaget. Tanpa sepengetahuan mereka, Yezikyu sudah tiba di samping mereka berdua. Tindakan Yezikyu menarik perhatian semua orang. Mereka semua berhenti berbicara untuk menonton. Semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan bahwa Yezikyu akan pergi keluar dari jalannya untuk mengundang Longchen. Dia disebut kecantikan es karena suatu alasan. Dia sangat tidak peduli pada orang lain, dan kata-katanya sedikit dan jarang. Dia jarang berbicara dengan orang lain. Tapi sekarang si cantik es ini telah mengundang Longchen untuk bergabung dengannya. Itu sangat mengejutkan. Dan tentu saja, bersamaan dengan keterkejutan itu juga ada kecemburuan yang kuat. Melihat alis seperti pedang dan mata cerah Longchen, dia tidak terlalu menarik. Mereka tidak bisa menahan perasaan kesal. Pikiran pertama mereka adalah bahwa si cantik es telah memilih orang biasa. Itu terjadi sangat tiba-tiba. Guoran adalah yang pertama pulih dan buru-buru berkata, Aku bersama bos, jadi aku bisa. Kamu juga bisa datang. Ekspresi Yezikyu tidak berfluktuasi sedikitpun. Guoran hampir melompat ke girangan. Menarik Longchen yang masih menatap kosong, dia berkata, Bos, cepat berterima kasih pada saudari Zikyu. Baru kemudian Longchen pulih dari keterkejutannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Saya menghargai kebaikan Anda saudari Ye, tetapi saya terbiasa sendirian dan saya khawatir itu tidak akan nyaman bagi Anda jika saya bergabung dengan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Untuk sesaat, siapapun yang mendengarnya mengira mereka salah dengar. Mereka memandang Longchen seperti dia idiot. Bukankah dia terlalu bodoh? Guoran hampir menangis. Dia ingin berteriak bahwa dia bersedia, sepenuhnya bersedia, tetapi bawahan pujian seperti dia tidak memiliki kualifikasi untuk menyetujui apapun. Dia hampir pingsan. Mendengar jawaban Longchen, ekspresi Ye Zikyu tidak berubah sedikitpun. Menganggup, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Seolah-olah penolakan Longchen sama sekali tidak keluar dari harapannya. Mungkin Tuan harus memikirkan apakah dia ingin bergabung dengan faksi saudari ini. Tepat pada saat ini, suara lembut terdengar. Tang Wan R yang cantik seperti peri juga telah datang. Keributan besar meledak sekarang. Hanya keberuntungan anjing macam apa yang dimiliki anak ini untuk kedua wanita cantik ini untuk secara pribadi mencoba menariknya masuk. Mata Lei Kiansyang menyipit saat dia dengan dingin memelototi Longchen. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, pasti ada kemarahan di matanya. Kisin dengan acu-ta'acu memperhatikan dari kejauhan, ekspresinya benar-benar tenang. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tangannya sekarang terkepal erat. Hanya Yue Zifeng yang paling acu-ta'acu, mengerutkan kening saat dia tenggelam dalam pikirannya. Apa? Apakah kamu tidak mau? Tang Wan R sedikit memiringkan kepalanya, lesung pipit muncul saat dia tertawa. Tatapan cerahnya beriak padanya, menyebabkan hati orang lain melompat. Aku ingin, aku ingin. Longchen bahkan tidak sempat menjawab sebelum Guo Ran berteriak dengan gila. Mereka sudah kehilangan kesempatan sebelumnya. Sekarang keberuntungan telah datang untuk mereka lagi, Guo Ran mungkin benar-benar ingin bunuh diri jika dia tidak mengambil kesempatan ini. Tang Wan R dengan acu-ta'acu melirik Guo Ran dan menggelengkan kepalanya. Kamu hanya tambahan, jadi kata-katamu tidak berarti apa-apa. Petik 2 Kegembiraan Guo Ran segera padam. Tapi dia masih menatap Longchen dengan ekspresi memohon. Melihat kecantikan ini, Longchen juga tidak bisa menahan detak jantungnya. Tang Wan R memiliki semacam aura khusus yang sangat memikat. Bahkan Longchen tidak terkecuali. Tapi entah kenapa, dia terus merasa wanita ini tidak asing lagi. Selain itu, dia selalu memiliki perasaan gelisah setiap kali dia melihatnya. Pada akhirnya, Longchen menggelengkan kepalanya. Di samping, Guo Ran hampir pingsan. Dia bahkan ingin mengalahkan Longchen. Menggelengkan kepalanya, Longchen menghela nafas. Aku ingin. Petik 2 Begitu dia mengucapkan tiga kata itu, ekspresi Longchen segera berubah saat dia melihat Tang Wan R dengan kaget. Cahaya merah aneh saat ini memudar dari dalam matanya yang indah. Seni menyihir hati. Longchen sangat terkejut. Begitu dia membuka mulut untuk menolak, kata-kata yang sama sekali berbeda secara alami muncul. Pada saat dia menyadari, itu sudah terlambat. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan Tang Wan R menjadi master dalam seni jiwa. Tanpa waspada terhadapnya, dia langsung ditipu. Wow, luar biasa. Selamat telah bergabung dengan faksi kami. Mata indah Tang Wan R menyipit menjadi dua bulan sabit dengan cara yang sangat mempesona saat dia dengan penuh semangat memberi selamat padanya. Ini tidak benar, kata Yezikyu ringan pada Tang Wan R. Dia telah berhasil melihat beberapa petunjuk. Apa yang salah tentang itu? Semua orang melihat bahwa dia setuju dengan mulutnya sendiri untuk bergabung dengan faksi saya. Kaka, apakah kamu ingin bertengkar denganku? Tang Wan R tertawa. Yezikyu menatapnya sebentar, kemudian melirik Long Chen, dia tidak mengatakan apapun, hanya membawa faksinya pergi. Long Chen menatap Tang Wan R yang licik ini dan berbisik, kamu terlalu berlebihan. Bagaimana Anda bisa menggunakan metode yang begitu tercela? Petik 2 Tang Wan R tampak seperti rubah yang baru saja mencuri telur karena dia dipenuhi dengan harga diri. Mendekatkan mulutnya ke Long Chen, dia menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar. Bocah, kemana perginya hati tak tahu malu yang kau miliki saat kau dengan sombong memarahiku. Sekarang kamu telah mendarat di tanganku, hehe. Suara Tang Wan R dipenuhi dengan kegembiraan untuk membalas dendam. Itu kamu. Long Chen hampir melompat ketika dia menyadari mengapa dia terus merasa wanita ini tidak asing lagi. Hari itu ketika Long Chen buang air di sungai, dia adalah wanita yang telah terbang dan mengkritiknya. Saat itu Tang Wan R telah menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya dan dia telah terbang dengan cepat agar Long Chen memperhatikan sosoknya. Selain itu, tidak hanya wajahnya tertutup, tetapi suaranya juga sedikit teredam dan dipenuhi dengan amarah. Jadi Long Chen hanya merasa suaranya agak akrab. Tapi sekarang dia mengatakan ini, Long Chen segera menyadari siapa dia. Dia memiliki firasat yang sangat buruk sekarang. Mungkin dia benar-benar telah melompat ke dalam jebakan sekarang. Long Chen baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Tang Wan R menyela, memprediksi apa yang akan dia katakan. Kamu sudah setuju untuk bergabung dengan faksi saya. Kecuali saya entah bagaimana gagal mendapatkan tempat murid inti, tidak mungkin bagi Anda untuk mundur sekarang. Jika Anda mencoba secara paksa, Anda telah melanggar aturan dan diusir dari biara. Petik 2 Long Chen kaget, ada aturan yang begitu bodoh. Guo Ran buru-buru berkata, Bos, tolong berhenti membuang-buang waktu. Sungguh hal yang langka bagi saudari Wan R untuk datang kepada kita lebih dulu. Petik 2 Ah, sekarang kita semua berada di pihak yang sama. Anda sudah menjadi salah satu dari kami. Kami pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan salah. Kamu mengerti, kan? Poin terakhir Tang Wan R tentang, diperlakukan secara salah, telah dikatakan dengan makna khusus. Di mata orang lain, Tang Wan R menggoda Long Chen, menyebabkan mata banyak orang memerah. Oke, sekarang semua tempat saya sudah terisi. Ketika saya membagi semua sumber daya, pasti akan ada sebagian untuk Anda. Saya sangat optimis untuk masa depan Anda. Tang Wan R tertawa ringan saat dia berjalan pergi, hanya menyisakan aroma yang menyegarkan. Long Chen melihat ke langit dengan bingung. Bencana macam apa yang telah saya ciptakan? Bagaimana saya akhirnya bisa melompat ke tangan gadis ini? Bahkan hanya kencing saja sudah membuatku dendam. Bukankah itu terlalu berlebihan? Long Chen merasa dia benar-benar tidak beruntung. Tapi dibandingkan dengan Long Chen yang dipenuhi penyesalan atas tindakannya, Guoran tersenyum berseri-seri. Bos, jangan seperti ini. Tahukah Anda berapa banyak orang yang ingin memukuli Anda karena memiliki ekspresi seperti itu? Tatapan Guoran menyapu orang-orang cemburu yang akan menjadi gila. Long Chen tidak peduli dengan tatapan itu. Apakah kata-katanya benar? Setelah saya memilih vaksi, saya tidak bisa mundur. Petik 2 Itu benar. Biara Suantian memiliki banyak peraturan, beberapa di antaranya sangat aneh. Jadi, Anda perlu belajar lebih banyak di masa depan, kata Guoran dengan sungguh-sungguh. Menyentuh cincin spasialnya, dia mengeluarkan gulungan dan menyerahkannya ke Long Chen. Ini adalah aturan 1087 Biara Suantian. Anda harus membacanya dengan cermat. Petik 2 Long Chen membaca sekilas dan melihat bahwa Biara Suantian benar-benar memiliki banyak aturan. Misalnya, setelah bergabung dengan vaksi, Anda tidak bisa keluar. Itu untuk menguji penilaian murid-murid mereka dan membangun loyalitas. Pria dan wanita dapat membentuk hubungan romantis, tetapi mereka harus menjaga kesucian mereka. Untuk pertempuran di level yang sama, dilarang mengambil nyawa lawan atau melumpuhkan mereka dengan cara apapun. Namun, tantangan dapat dikirim kapanpun tanpa hukuman apapun. Ada berbagai macam aturan yang berbeda, beberapa di antaranya sangat aneh sehingga Long Chen tercengang. Tetapi setelah membaca semuanya, Long Chen mengerti bahwa ini untuk meningkatkan persaingan antar murid. Itu semacam seleksi dengan eliminasi. Jika basis kultifasi Anda kurang, maka Anda hanya bisa membuat orang lain menggertak Anda di sini. Di bawah penghinaan tanpa akhir semacam itu, Anda entah harus tiba-tiba melonjak atau benar-benar pingsan dan diusir. Long Chen tahu bahwa aturan ini sangat menguntungkan yang kuat. Jadi jika dia ingin hidup nyaman, dia harus bekerja keras untuk membuat dirinya lebih kuat sehingga dia bisa berdiri di atas kepala orang lain. Long Chen mungkin tidak suka berdiri di atas orang lain, tetapi dia juga tidak suka diinjak-injak oleh orang lain. Memang benar bahwa Anda tidak selalu bisa melakukan apa yang Anda suka. Tujuan utama Long Chen datang ke biara Suantian adalah mengumpulkan bahan obat. Dengan mengandalkan sekte tersebut, dia ingin mengumpulkan semua yang dia butuhkan untuk pil aliot. Bagaimanapun, semakin besar sekte, semakin besar warisan mereka dan kemungkinan dia mendapatkan bahan obat langka akan meningkat. Jika tidak, kondensasi bintang kedua masih merupakan mimpi yang sangat jauh. Biara Suantian adalah batu loncatan bagi Long Chen untuk berlatih seni tubuh hegemon bintang sembilan. Meskipun dia tidak tahu tingkat teknik apa yang telah dicapai oleh seni tubuh hegemon bintang sembilan, dia percaya itu pasti melampaui imajinasi terliarnya. Bos, ayo pergi ke tempat lain. Ditatap oleh banyak orang ini selalu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun Yezikyu dan Tang Wan R telah pergi, mayoritas orang masih berdiri di sana. Orang-orang itu semua memelototi di sini, kemungkinan besar menatap Long Chen. Tatapan mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan provokasi, membuat Guo Ran gentar. Guo Ran jelas tidak memiliki kemampuan Long Chen untuk tetap tenang di depan banyak permusuhan ini. Long Chen juga tidak suka dimelototi oleh banyak orang ini. Sambil menyikat pantatnya, dia membawa Little Snow ke kejauhan. Tapi mereka baru pergi satu mil ketika mereka diblokir oleh orang lain. Bocah, aku akan memberimu satu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf pada saudaraku, seorang pria dengan dingin memblokir jalan Long Chen. Pria itu tinggi dan berotot dengan aura yang kuat. Tidak jauh darinya ada orang yang babak belur. Itu adalah pemuda yang telah dipukuli Long Chen. Hati-hati bos, ini adalah salah satu orang kisin. Basis kultivasinya sangat kuat, bisik Guo Ran. Long Chen melirik orang ini serta kisin jauh yang dihormati oleh kelompoknya. Dia tersenyum dingin. Jika kamu tidak ingin mati maka pergilah. Aku sudah sangat kesal. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar kesal. Siapapun yang telah jatuh ke dalam jebakan seperti dia juga akan merasa kesal. Saya tidak peduli jika Anda marah. Bagaimana kalau aku mengalahkanmu sampai kamu merasa lebih baik? Petik 2. Senyuman kejam muncul di bibir orang itu. Dia meninju dia tanpa peringatan apapun. Dengan satu kepalan tangan itu, dia benar-benar menutup salah satu jalur pelarian Long Chen. Bab 132 Salju Kecil VS Kisin. Pukulan orang itu sangat kuat. Itu meledak seperti kilat, menahan yang lain. Orang ini jelas seorang ahli. Long Chen dengan dingin mendengus dan baru saja akan bergerak ketika raungan datang dari bawahnya dan cakar besar mengulurkan tangan untuk memblokirnya. Salju kecil. Long Chen terkejut. Dia terhubung dengan jiwa Little Snow, sehingga Little Snow bisa merasakan amukan Long Chen. Ledakan. Cakar Little Snow bertabrakan dengan tinju orang itu, menyebabkan energi mengerikan meledak. Dengan teriakan teredam, orang itu dikirim terbang. Little Snow adalah Magical Beast peringkat ketiga, dan bahkan di antara Magical Beast peringkat ketiga dia luar biasa. Meski tidak berspesialisasi dalam kekuatan, dia bukanlah sesuatu yang bisa ditahan orang itu. Little Snow membuka mulutnya dan meludahkan bila angin yang memotong bahkan ruang. Pisau angin itu langsung menuju orang yang ketakutan itu. Tidak ada salju kecil. Long Chen sangat khawatir. Tapi itu sudah terlambat karena serangan Little Snow telah ditembakkan. Little Snow bisa merasakan kemarahan Long Chen, tetapi dia tidak memiliki kebijaksanaan Long Chen. Little Snow tidak tahu apa artinya was-was dan dia langsung menembakkan bila angin. Bila angin besar itu seperti sabit dewa kematian. Suara menusuk telinga datang darinya saat ditembakkan. Bahkan tanahnya berguncang, menyebabkan semua orang ketakutan. Tidak ada yang mengira binatang ajaib Long Chen akan mengambil tindakan sendiri. Dan bahkan lebih mengejutkan bahwa Magical Beast ini berada di peringkat ketiga, dan bahkan keberadaan yang menakutkan bahkan di antara Magical Beast peringkat ketiga. Binatang ajaib orang lain memiliki jejak jiwa pada mereka sehingga mereka tidak berani melanggar perintah tuan mereka. Tapi Little Snow tidak sama. Long Chen telah membentuk semacam persahabatan di antara keduanya, yang sebenarnya bukan kontrak. Jadi, salju kecil punya pemikirannya sendiri. Justru karena jiwanya tidak memiliki batasan, salju kecil dapat tumbuh begitu cepat dan memiliki kekuatan yang begitu besar. Begitu Magical Beast memiliki jejak jiwa yang ditempatkan pada mereka, kemampuan tempur mereka akan menurun tajam, bahkan mungkin lebih dari 50%. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena Magical Beast melahap tuan mereka bukanlah hal yang tidak biasa. Tidak ada yang berani melakukan seperti yang dilakukan Long Chen. Jadi serangan Little Snow tidak seperti serangan kuda lain, tapi serangan Magical Beast peringkat ketiga yang sebenarnya. Wajah orang itu berubah menjadi hijau karena ketakutan karena diangeri melihat bahwa rasanya seolah-olah tubuhnya telah terperangkap dalam lumpur, dan bahkan mengambil satu langkah pun menjadi sulit, apalagi menghindar. Semua orang yang hadir menjerit kaget. Jika ini terus berlanjut, orang itu pasti akan mati. Biara pasti tidak mengizinkan para murid untuk membunuh satu sama lain. Di hutan yang jauh, Tang Wan R yang baru saja menyaksikan keributan itu ketakutan. Dia baru saja berencana membalas dendam pada Long Chen dan tidak menyadari bahwa dia memiliki Magical Beast peringkat ketiga di sisinya. Ini buruk. Meskipun dia menemukan Long Chen kasar dan menjengkelkan, bahkan mungkin merasakan kebencian, Tang Wan R tidak ingin dia dikeluarkan begitu saja. Perisai air roh, tiba-tiba teriakan sedingin es terdengar saat sosok muncul di depan bila angin. Mengulurkan tangannya, perisai biru besar segera muncul. Perisai itu berdiameter 10 meter dan entah bagaimana terbentuk dari air. Itu tampak seperti setetes air yang sangat besar. Bang, bila angin bertabrakan dengan perisai air. Tetesan air terciprat ratusan meter. Ketika hujan air akhirnya turun, orang-orang mengenali siapa yang muncul. Qi Xin, orang-orang mengeluarkan teriakan kaget karena orang yang memblokir bila angin sebenarnya adalah Qi Xin. Melihat bahwa Qi Xin berhasil memblokir serangan Little Snow, Long Chen menghela nafas lega. Tetapi di saat yang sama, dia sangat terkejut. Dia benar-benar sosok sekelas monster. Dia benar-benar mampu memblokir serangan Little Snow. Huff, kamu hanya mengandalkan hausepet. Itu tidak ada artinya, Qi Xin dengan acuh tak acuh melirik Long Chen. Kata-katanya pasti diucapkan sebagai akting. Baginya untuk mengatakan hal seperti itu setelah memblokir serangan mengerikan Little Snow, Long Chen yakin dia hanya mencoba untuk bertindak kuat. Husepet yang kuat juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Mungkinkah jika Anda tidak dapat menembus baju besi lawan, Anda akan meminta mereka untuk melepaskan baju besi dan celana mereka. Bahkan kebodohan harus memiliki batasannya sendiri. Hanya dengan kecerdasanmu, kamu juga memiliki niat pada Tang Wan Er. Kamu jelas seorang seniman bela diri, namun kamu mengenakan kostum ilmiah. Mengapa Anda tidak mengambil ujian kekaisaran daripada membuang-buang waktu Anda di sini? Tahukah kamu apa artinya menjadi banci? Tahukah Anda apa artinya menjadi orang bodoh yang sok? Ah, melihat ekspresimu sekarang, menurutku kamu sedikit mengerti. Petik 2. Ejekan kasar Long Chen menyebabkan seluruh kerumunan terdiam. Tidak ada yang akan mengira Long Chen memiliki keberanian untuk memarahi seorang jenius sekelas monster. Haha, bersembunyi di hutan, Tang Wan Er yang diam-diam menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dan buru-buru menutup mulutnya. Meskipun Long Chen ini juga sangat penuh kebencian, Kisin itu juga bukan orang yang baik, dia benar-benar munafik. Ah, ini pasti artinya bagi orang jahat untuk menarik orang jahat lainnya. Tang Wan Er bergumam pada dirinya sendiri. Kedua gadis yang mengikuti di sampingnya saling melirik dan menggelengkan kepala tanpa daya. Tang Wan Er mungkin tertawa, tapi Guoran ingin menangis. Dia bahkan menyesal telah menjadikan Long Chen sebagai bos. Dia memiliki keinginan untuk menamparkan kepalanya sendiri. Setelah dia benar-benar menolak untuk bergabung dengan vaksi Yezikyu hanya untuk kemudian bergabung dengan Tang Wan Er, Guoran mengira Long Chen akhirnya memperbaiki kepalanya dan sangat gembira. Tapi begitu mereka bergabung dengan vaksi Tang Wan Er, mereka segera menerima serangan dari sosok sekelas monster lainnya. Apa yang sedang dilakukan bos Long Chen ini? Wajah Kisin gelap. Selama bertahun-tahun ini, bahkan para tetua di keluarganya tidak berani mengatakan bahkan setengah dari hal-hal ini kepadanya. Dan di luar keluarganya, dia adalah objek pemujaan, jadi kapan dia harus menerima ejekan seperti itu? Sampai kamu memprovokasi aku seperti ini, tahukah kamu berapa banyak penderitaan yang harus dibayar? Dengan dingin bertanya pada Kisin. Memprovokasi, tidak, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Cemburu pada saingan romantis, berkelahi dengan bodoh, bertingkah seperti orang bodoh yang kuat, itu semua adalah hal-hal yang hanya disukai orang idiot seperti Anda. Bahkan jika saya mau, saya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan sangat sederhana. Semua orang merasakan hati mereka menjadi dingin. Hanya latar belakang apa yang dimiliki anak ini untuk mengejek Kisin dengan begitu berani. Bukankah dia berencana untuk tumbuh di dalam biara suantian? Apakah dia bodoh, atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mendukung kata-kata seperti itu? Bocah sombong, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu. Bahkan jika Kisin memiliki lebih banyak pengekangan, dia masih tidak akan bisa menahan ejekan seperti itu. Itu terutama terjadi ketika di depan banyak orang ini. Jika dia tidak memberi Long Chen pelajaran, reputasinya akan turun ke titik terendah sepanjang masa. Mendengus dingin, Kisin mulai berjalan perlahan menuju Long Chen. Dengan setiap langkah, auranya perlahan naik. Bahkan tanah mulai bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Semua orang tahu Kisin marah kali ini. Auranya saat ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia bertarung melawan Lei Qianxiang. Ngomong-ngomong, Lei Qianxiang dan Yuezifeng sama-sama hadir. Sekarang mereka memperhatikan dengan hati-hati, ingin melihat jenis kartu truf apa yang Long Chen harus berani memprovokasi Kisin. Tang Wan R yang diam-diam menonton ragu-ragu sejenak tapi masih tidak memutuskan untuk keluar, bergumam pada dirinya sendiri, bukannya salah satu dari keduanya adalah orang baik. Dia tidak akan dipukuli dengan mudah, jadi lebih baik tetap menonton sebentar. Petik 2 Awalnya Tang Wan R baru saja berencana mempermainkan Long Chen, mencari tahu apakah Lei Qianxiang atau Kisin akan mengambil tindakan untuk menemukan masalah bagi Long Chen. Lagi pula, siapa yang memintanya untuk mengutuk dan memarahinya. Tapi masalah ini telah meledak lebih dari yang pernah dia bayangkan dan sekarang di luar kendalinya. Jika Long Chen benar-benar dipukuli dengan serius karena dia, dia juga akan merasa kasihan padanya. Tapi dia memiliki perasaan samar bahwa Long Chen tidak mudah ditangani, jadi dia ingin menonton sebentar terlebih dahulu. Melihat apa yang sedang terjadi, semua orang dengan cepat mundur. Tidak ada yang ingin terlibat atau terluka selama pertarungan mereka. Lagi pula, itu adalah ahli kelas monster. Guoran, kamu juga harus mundur. Tidak perlu berkelahi dengan saya. Long Chen melihat bahwa Guoran masih tepat di belakang dan belum mundur. Dia benar-benar tersentuh karena Guoran akan tinggal. Tidak ada yang berani menghadapi ahli sekelas monster. Bos, aku ingin pergi, tapi kakiku sudah berubah menjadi bubur. Saya tidak bisa berjalan. Guoran ingin menangis. Ya dewa, Long Chen menendang Guoran di pantat, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Setelah menendang Guoran pergi, Long Chen melompat ke punggung Little Snow dan dengan arogan berkata kepada Kisin, Ayo, nak. Petik 2. Aku tahu kamu suka akting, jadi total aku akan memberitahumu bahwa kahlianmu terlalu kurang dan aktingmu hanya membuatmu terlihat seperti orang bodoh. Kisin mendengus dan menginjak tanah, menyerang Long Chen seperti pisau tajam. Tapi begitu dia bergerak, bila angin melesat ke arahnya dari Little Snow. Meskipun kekuatannya tidak sehebat terakhir kali, Kisin tidak berani menerimanya. Tidak perlu baginya untuk menghadapi Little Snow secara langsung. Dia hanya perlu menaklukkan Long Chen. Kisin mengelak ke samping, tetapi begitu dia menghindar, bila angin lain melesat. Dia hanya bisa menghindar sekali lagi dan tidak bisa maju lagi. Yang mengejutkan Kisin adalah Long Chen hanya duduk di punggung salju kecil, menyuruhnya untuk menembakkan lebih banyak bila angin. Meskipun setiap bila angin tidak memiliki banyak kekuatan, jumlahnya sangat banyak, menyebabkan gerakannya menjadi berantakan. Melihat Kisin mengelak dari kiri dan kanan, Long Chen tiba-tiba mengumumkan dengan keras, semua orang menonton, ada monyet yang tampil di sini. Mereka yang punya uang harus menawarkan sejumlah pembayaran untuk pertunjukan itu. Saya tidak keberatan mendapatkan beberapa ribu koin emas, tetapi jika Anda hanya memiliki satu atau dua sisa, itu juga bagus. Lihatlah betapa menakjubkannya Tarian ini, jungkir balik itu. Izinkan saya memberitahu Anda, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai tanpa dedikasi dan pengeboran selama bertahun-tahun. Petik 2 Di atas salju kecil, Long Chen terus mengendalikan serangan salju kecil sambil mengomentari, Tarian, Kisin saat dia menghindar. Mata semua orang melotot saat mereka melihatnya memperlakukan Kisin seperti monyet yang sedang bermain. Nak, kau yang memintanya. Kisin akhirnya benar-benar marah. Water key meledak keluar dari tubuhnya dan memenuhi langit. Water key-nya seperti selubung tembus pandang di atas tubuhnya. Itu benar-benar memblokir semua bila angin Little Snow dan dia menyerang Long Chen. Little Snow, jadilah sedikit lebih ganas, dengus dingin Long Chen. Untuk meningkatkan frekuensi serangan Little Snow, kekuatannya harus dijatuhkan. Tapi sekarang Kisin sedang mengisi, dia membiarkan Little Snow menggunakan keterampilan uniknya seperti yang dia inginkan. Salju kecil meraung, bulunya berdiri tegak saat kekuatan yang menakutkan meledak keluar dari dirinya. Membuka mulutnya, bola bundar ditembakkan langsung ke Kisin. Bab 133 Awal Ujian Bola cahaya itu tebalnya hanya satu kaki. Di luar, sepertinya itu terbentuk dari untayan benang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu bukan benang, tapi bila angin tipis yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah bila yang tak terhitung jumlahnya telah dikompresi menjadi bola. Selanjutnya, di dalam bola itu ada cairan merah yang terus beredar. Itu sangat aneh. Bola itu benar-benar lurus. Semua daun dan ranting yang layu yang dilewatinya segera berubah menjadi abu. Saat ia bersiul, angin kencang yang menakutkan yang datang darinya mengukir bekas luka panjang di tanah. Bahkan Long Chen terkejut. Meskipun Little Snow telah memberitahu Long Chen bahwa dia memiliki gerakan khusus sekarang, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kisin ini, dia lebih baik memblokirnya langsung. Jika dia mengelak, aku akan benar-benar kacau. Long Chen tak henti-hentinya berdoa di dalam. Kisin menjadi pucat karena ketakutan menghadapi serangan ini. Dia hampir tercekik, merasakan itu adalah ancaman besar baginya. Air langit melindungi tubuh. Kisin berteriak dan ki spiritualnya beredar. Bola air yang mengelilinginya berubah. Garis-garis aneh menyebar di atasnya, mengubahnya menjadi ratna berurat. Ledakan. Kisin baru saja berhasil mengaturnya ketika serangan salju kecil menghantamnya. Serangannya seperti meteorit yang menghantam bola air. Langit dan bumi kehilangan semua warna. Waktu sepertinya melambat, semua orang merasa dunia tidak lagi senyata sebelumnya. Tiba-tiba beberapa orang berteriak kaget dan dengan cepat melompat mundur. Itu karena daratan malah menjadi gelombang pasang air yang dengan cepat menyebar. Mereka yang lebih dekat langsung ditelan gelombang lumpur, batuk darah saat mereka didorong lebih jauh. Untuk sesaat, semua orang melarikan diri untuk hidup mereka. Dalam area lebih dari satu mil, tidak ada lagi orang lain yang hadir. Wilayah itu telah diratakan puluhan meter. Di tengah lingkaran yang tertekan itu ada kawah yang dalam. Di satu sisi adalah Long Chen di atas salju kecil, menatap Kisin. Rambut Kisin saat ini berantakan dan pakaiannya juga sobek. Bahkan auranya sedikit kacau. Jelas memblokir serangan itu menghabiskan banyak energi. Meskipun dia mungkin meremehkan kepribadian Kisin, Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Kisin benar-benar terlalu kuat. Serangan Little Snow itu berisi penggabungan angin dan api. Kekuatan ledakan yang dihasilkan dari penggabungan itu bisa menghancurkan gunung. Hanya dari melihat daerah yang hancur total di sekitar mereka, itu mungkin untuk melihat betapa kuatnya itu. Tapi pukulan kuat seperti itu telah diblokir oleh Kisin. Selain itu, dia bahkan tidak terluka. Kekuatan semacam itu terlalu mengejutkan. Bagaimana itu? Apakah Anda ingin terus mengadakan pertunjukan? Tanya Long Chen. Kamu, Huff, jika bukan karena binatang ajaibmu melindungimu, aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan, marah Kisin. Meskipun dia berkata, Kisin sebenarnya dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak pernah menyangka serigala putih itu memiliki serangan sekuat itu. Terus, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa Magical Beast juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang? Dengan mengatakannya seperti ini, apakah kamu mengatakan kamu bahkan tidak sebagus Magical Beast? Petik 2 Huff, dengan Magical Beast yang begitu kuat, kamu jelas hanya mengandalkan kekuatan keluargamu. Hanya anak manja yang akan menembak seperti ini, ejek Kisin. Kamu juga bisa pamer. Ayo, keluarkan Magical Beastmu dan tunjukkan semuanya. Long Chen mengangkat bahu. Wajah Kisin menjadi gelap karena kudanya hanyalah Magical Beast peringkat kedua. Memang benar bahwa keluarganya memang memiliki Magical Beast peringkat ketiga, tetapi mereka adalah kekuatan militer yang berharga yang tidak dapat dengan mudah dipindahkan. Selain itu, Magical Beast itu bukanlah yang terbang, jadi tidak akan nyaman untuk membawa mereka dalam perjalanan ini. Jika dia benar-benar mengeluarkan Magical Beastnya sekarang, itu akan ditampar sampai mati dalam satu pukulan oleh serigala Salju Long Chen. Meskipun dia lahir di klan besar, bahkan Magical Beast peringkat kedua sangat berharga. Dia tidak bisa membiarkannya mati tanpa alasan, jadi dia diam menanggapi provokasi Long Chen. Arti Long Chen sangat jelas. Bahkan jika dia sendiri lemah, dengan tekanan dari kuda seperti itu, siapa yang berani dengan mudah menyerangnya? Itu benar-benar membuat marah Kisin. Meskipun kemampuan bertarungnya tinggi, wilayah aslinya rendah. Itu karena dia harus menahan dirinya di puncak kondensasi darah. Jika dia memasuki alam muskel ribert, dia pasti tidak akan takut pada serigala Salju Api Scarlet milik Long Chen. Suasananya sekarang sangat canggung. Kisin ingin menyerang tetapi dia juga diintimidasi. Little Snow adalah Magical Beast, jadi sangat mungkin ia mampu menggunakan serangan yang begitu kuat lagi. Tetapi Kisin tidak berani melakukan serangan seperti itu lagi. Bahkan jika dia lebih sombong, dia tidak ingin terus-menerus menerima pukulan seperti itu. Itu tidak akan menjadi sombong, itu hanya meminta kematian. Tetapi baginya untuk mundur, itu akan menjadi pukulan besar bagi ketenarannya. Bagaimana dia akan menghadapi orang-orang yang mengandalkannya? Jika itu untuk Lei Kiansyang atau Tang Wan Er, maka itu akan baik-baik saja. Mereka adalah ahli di level yang sama, jadi itu tidak akan menyebabkan dia kehilangan muka. Tetapi jika dia terus kalah di depan pemuda tanpa nama ini, itu pasti akan terlalu memalukan baginya. Dalam situasi saat ini, dia tidak bisa mundur, namun dia juga tidak bisa melanjutkan. Jadi, Kisin berada dalam posisi yang mustahil. Jauh di dalam hutan, Tang Wan Er sedang menonton. Di matanya, Longchen bertingkah seperti anak manja, tapi dia tersenyum. Ini memang memiliki beberapa kemampuan untuk memaksa Kisin ke dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Huff, untuk hutangmu karena menyinggung perasaanku, kita harus menyelesaikannya perlahan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menonton Longchen memberinya semacam kegembiraan yang tidak diketahui. Mungkin kehidupan di biara suantian tidak akan sekering dan membosankan seperti yang dia pikirkan. Dong. Tepat pada saat ini, bel yang keras dan merdu terdengar di telinga semua orang, menyebabkan semua orang menjadi bersemangat. Sidang dimulai. Ayo cepat. Petik 2. Tidak ada yang peduli lagi tentang pertempuran Longchen dan Kisin. Mereka semua bergegas menuju ujung lembah. Kisin lega mendengar bel itu. Dengan dingin melirik Longchen, dia berkata, Aku akan mengingatmu. Saya pasti akan memberi Anda, perhatian, ekstra di biara. Petik 2. Setelah mengatakan, dia bahkan tidak memberi Longchen kesempatan untuk menjawab sebelum bergegas ke kerumunan. Orang-orang yang awalnya menunggu bersamanya juga mengikuti di belakangnya. Bahkan saat ini, dia masih tidak lupa untuk bertindak dengan berani. Longchen menggelengkan kepalanya. Melompat ke atas Little Snow, dia dengan lembut mengusap kepala Little Snow. Itu semua berkat kamu. Kalau tidak, orang yang kehilangan muka kemungkinan besar adalah aku. Petik 2. Uh, Little Snow mengusap Longchen dengan kepalanya yang besar. Hehe, oke, aku tahu kamu masih memiliki gerakan yang lebih spesial. Tapi kita tidak bisa membunuh siapapun di sini. Kamu harus menahan diri sedikit, dia dengan lembut menghibur Little Snow. Saat ini Guoran sudah terlatih-tatih ke sisi Longchen. Longchen dengan ringan berkata, Jangan bersikap seolah kamu sangat membutuhkan belas kasihan. Petik 2. Guoran tertawa nakal dan memberinya acungan jempol. Bos, kamu benar-benar hebat. Bahkan seseorang seperti Kisin tidak berdaya untuk berurusan denganmu. Petik 2. Sai, itu hanya karena salju kecil. Ayo cepat dan lanjutkan ke persidangan. Longchen dan Guoran mengikuti arus orang. Keluar dari lembah, mereka tiba di tempat yang luas dan terbuka. Ada puluhan ribu pendaftar yang sudah datang. Setiap orang juga memiliki magical beast dengan patuh berbaring di belakang mereka. Dengan menjalin manusia dan binatang ajaib besar di atas tanah terbuka ini, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Di depan ada gerbang besar setinggi 300 meter. Itu sangat luar biasa dan memancarkan udara kuno. Di atas gerbang adalah karakter berani dan kuno berikut, Biara Suantian. Kata-kata itu ditulis dengan emas cerah. Tampaknya gerbang besar ini adalah pintu masuk ke Biara Suantian. Tapi Longchen tidak bisa melihat dari mana asal suara bel yang keras itu. Tiba-tiba gerbang besar itu mulai terbuka perlahan. Sebuah pintu masuk besar setinggi puluhan meter terbuka seperti mulut binatang buas besar. Ketika gerbang itu terbuka, Ki spiritual yang sangat padat mengalir. Luar biasa, Longchen berpikir sendiri, gerbang ini harus bisa menjaga Ki spiritual di dalam. Maka itu berarti gerbang besar ini pasti menjadi bagian dari formasi besar. Tidak heran semua orang ini akan bekerja untuk bergabung dengan Biara Suantian dengan segala cara. Ki spiritual padat semacam ini sudah cukup untuk memungkinkan kecepatan kultivasi mereka berlipat ganda. Setelah gerbang besar dibuka, sekelompok orang berjalan keluar. Mereka tampaknya berusia dua puluhan. Mereka semua dengan acu tak acu mengawasi para pendaftar ini. Orang di depan mengenakan jubah hitam. Tatapan pria serius ini berputar-putar, memberi kesan bahwa dia sangat mampu dan berpengalaman. Setelah melihat-lihat kelompok besar ini, dia berkata, Pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pelayan yang bertanggung jawab untuk menyambut Anda semua dan saya juga bertanggung jawab atas persidangan untuk memasuki biara. Ada juga status lain yang saya miliki. Kami semua adalah saudara magang senior Anda. Dengan kata lain, kita semua adalah pendaftar yang datang terakhir kali. Petik 2 Tiga tahun lalu, kami sama sepertimu. Kami juga berdiri di sana saat generasi sebelumnya menyambut kami. Petik 2 Banyak orang terkejut bahwa orang yang menyambut mereka adalah murid generasi sebelumnya. Tapi Guoran benar-benar tenang. Dia jelas sudah tahu tentang ini. Setelah kerumunan menjadi tenang, orang itu melanjutkan. Tiga tahun lalu kami sama sepertimu, dipenuhi dengan mimpi dan harapan. Tapi sekarang saya akan menuangkan air es ke atas api Anda. Tempat ini sama sekali tidak sama dengan yang kamu bayangkan. Tempat ini sangat kejam. Itu tidak akan sama dengan hari-harimu di keluargamu. Tempat ini adalah neraka, jadi jika Anda ingin mundur, masih ada kesempatan sekarang. Petik 2 Mendengar kata-kata suram itu, perasaan tidak enak segera muncul di hati setiap orang. Maaf, tapi di antara generasi magang bersaudara generasi sebelumnya, apakah hanya sedikit yang tersisa? Kata seorang pendaftar pemberani. Iya, semua yang lebih kuat telah pergi, hanya menyisakan kita. Itu karena di generasi kita, kita hanya bisa mengayuh paling bawah. Petik 2 Cih, jadi itu hanya orang-orang umpan meriam. Kenapa mereka harus bertingkah begitu agung? Beberapa orang diam-diam memberi evaluasi kepada orang-orang itu. Rasa hormat yang mereka miliki sebagian besar memudar. Orang itu tersenyum sedikit dan tidak bereaksi sama sekali, sepertinya sudah menduganya. Menyapu pandangannya pada semua orang, dia mengangguk. Waktunya telah tiba. Keluarkan kartu registrasi Anda. Kami akan membahas semua orang satu per satu. Petik 2 Semua orang buru-buru mengeluarkan kartu registrasi mereka. Kelompok yang terdiri dari 20 orang itu berpisah untuk memeriksa mereka. Tiba-tiba satu orang menunjuk seorang pendaftar. Dari mana Anda mendapatkan kartu registrasi? Orang itu sedikit panik, tetapi dia segera menyembunyikannya dan dengan dingin berkata, itu diberikan kepada saya oleh biara Anda. Apakah kamu bahkan tidak mengenalinya? Petik 2 Kartu registrasi ini bukan milikmu. Meskipun Anda telah mengubah penampilan Anda, Anda tidak bisa menipu saya. Anda adalah seseorang yang membunuh untuk kartu registrasi orang lain. Petik 2 Wajah orang itu langsung pucat. Tanpa berpikir panjang, dia meninju orang itu. Tapi tinju itu hanya palsu karena dia sudah mundur, mencoba kabur. Adapun pria yang telah menemukannya, dia tersenyum mengejek dan perlahan mengangkat tangannya. Pendaftar yang melarikan diri itu segera merasa ngeri saat menyadari dia tidak akan bergerak lagi. Yang paling aneh dari semuanya adalah tubuhnya mulai melayang ke udara. Dia berjuang keras dan berteriak, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari kekuatan aneh itu. Mati. Petik 2 Darah menghujani saat ahli kondensasi darah itu meledak di udara begitu saja. Bab 134 disiram dengan air es. Darah memenuhi udara, itu hampir seperti kembang api merah. Kabut berdarah perlahan tertiup angin. Seorang jenius kondensasi darah yang terlambat meninggal begitu saja tanpa meninggalkan mayat. Meskipun kabut darah telah menghilang, bau samar darah memenuhi hidung semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa saudara magang senior yang tenang dan acuh tak acuh ini menjadi begitu kejam. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka mengambil nyawa seseorang. Semua orang sangat terguncang. Long Chen juga kaget, tapi dia tidak terkejut karena kematian orang itu, tapi karena kakak laki-laki magang itu. Serangan itu terlalu aneh. Dia menyuruh seseorang mengedarkan ki spiritualnya ke semacam puncak dan melepaskannya dari tubuhnya, memungkinkan dia untuk membunuh pendaftar palsu dari kejauhan. Tapi yang paling mengejutkan bagi Long Chen adalah itu bahkan bukan skill pertempuran, tapi hanya menunjukkan keahlian orang itu dalam menggunakan ki spiritualnya sendiri. Hanya mengendalikan ki spiritual Anda dengan cara yang bebas di dalam tubuh Anda sudah cukup sulit. Tetapi untuk bisa melepaskannya keluar tubuh Anda dan masih memiliki kendali seperti itu terlalu mengejutkan. Tanpa mengungkapkan sedikitpun dari basis kultifasinya, dia dengan acuh tak acuh membunuh seorang jenius. Kekuatan semacam itu pasti membuat ketakutan di hati mereka. Selama keributan yang mengikuti kematian orang itu yang menyedihkan, tiba-tiba tiga sosok melesat keluar dari kerumunan. Pada awalnya orang-orang terkejut, tetapi mereka segera menyadari bahwa ketiganya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Melihat situasi berubah menjadi buruk, mereka memutuskan untuk melarikan diri untuk hidup mereka. Pria yang berdiri di depan para senior itu mencibir. Dengan mendengus dingin, dia menunjuk dan sinarki yang tidak berbentuk melesat seperti pisau tajam. Dia menunjuk tiga kali. Ketiga orang yang berjarak ratusan meter itu semuanya ditembus dan langsung berbohong. Seluruh kerumunan terdiam sesaat. Sebelumnya bahkan ada orang yang dengan jijik menganggap mereka hanya umpan meriam. Sekarang semua orang benar-benar ketakutan, terutama orang yang mengatakan ejekannya. Ekspresinya pucat pasti. Oke, ayo lanjutkan. Petik dua. Kepala senior memerintahkan semua orang untuk melanjutkan inspeksi mereka. Mereka dengan hati-hati pergi satu per satu. Bahkan mereka yang sekuat Lei Qianxiang, Qi Xin, dan yang lainnya semuanya sangat patuh sekarang. Mereka mungkin sombong, tapi mereka bukan idiot. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah saudara magang senior mereka. Bahkan jika mereka hanya eksistensi yang menempati peringkat bawah, setelah berkultivasi di biara Suantian selama tiga tahun terakhir, tidak mungkin mereka bisa dibandingkan lagi. Di saat yang sama saat mereka dipenuhi dengan rasa hormat, mereka juga dipenuhi dengan antisipasi. Orang-orang yang berada di peringkat terbawah ini telah tumbuh sedemikian rupa. Kekuatan sejati biara Suantian benar-benar menakutkan. Ketika pria itu menyerang, dia telah melakukan pemeriksaan yang cermat dan terpesona melihat bahwa basis kultivasi orang itu hanya di alam muskel ribert. Dengan kata lain, itu adalah basis kultivasi yang sama dengan pria berjubah putih yang dia hadapi di Phoenix Cry. Tetapi dalam hal kekuatan tempur, satu orang berada di surga sementara satu orang masih tertahan di tanah. Jaraknya sangat jauh. Dia telah melihat bahwa tiga serangan terakhir itu bergantung pada skill pertempuran. Namun itu juga tidak tampak seperti keterampilan pertempuran yang sangat mendalam. Kemungkinan besar itu di bawah kelas bumi. Tetapi bahkan keterampilan pertempuran biasa memiliki efek yang sangat mengejutkan di tangan orang itu. Yang terpenting, tidak ada jeda yang jelas di antara ketiga serangannya. Kebanyakan orang membutuhkan setidaknya beberapa saat untuk mengatur pernafasan mereka setelah setiap serangan sebelum menyerang lagi. Itu seperti lompat tali. Setelah melompat sekali, Anda harus menunggu sampai Anda mendarat dan mengatur ulang sebelum melompat lagi. Mungkin saja orang bisa menyerang tiga kali berturut-turut, tapi itu akan menjadi badai pukulan yang sangat deras. Dengan analogi lompat tali, itu akan setara dengan orang yang melompat satu kali dan memutar tali tiga kali. Meskipun sangat sulit, beberapa orang jenius hanya mampu mengelolanya. Tapi pria itu tidak melakukannya seperti itu. Dia telah melakukannya tidak terlalu cepat dan juga sangat mudah tanpa sedikitpun tergesa-gesa. Itu jelas ada hubungannya dengan metode kultivasinya. Kali ini saya benar-benar datang ke tempat yang tepat. Biara suantian ini seperti rumah harta karun. Jantung longchen berdebar kencang. Akhirnya salah satu dari mereka tiba di depan longchen dan memeriksa kartu registrasinya. Hah! Ekspresi orang itu sedikit berubah. Dengan hati-hati melihatnya lagi, dia menatap longchen dengan kebingungan. Pergerakan orang itu menyebabkan Guoran yang berada tepat hampir melompat ke pertahanan longchen. Tidak ada yang salah dengan kartu registrasi bosnya. Gerakannya juga menarik perhatian beberapa orang lainnya. Itu karena longchen berada di baris terakhir, yang di depannya sudah selesai diperiksa dan sekarang hanya menonton. Tang Wan R menoleh dengan kaget. Apakah ini benar-benar mencuri kartu registrasinya? Memikirkan sikap longchen yang tidak takut pada langit atau bumi, sangat mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Akankah longchen terbunuh sekarang? Hanya Lei Qianxiang dan Qi Xin yang benar-benar acuh tak acuh saat mereka menonton. Qi Xin terutama tertawa, berharap orang ini akan membunuh longchen dengan satu pukulan seperti yang lain. Kakak magang senior, lihat kartu registrasi ini. Orang itu mengirim kartu registrasi longchen ke petugas itu. Kakak magang senior Wan menerimanya dan juga sedikit terkejut. Mengangkat kepalanya untuk melihat longchen, dia bertanya, Kamu longchen. Longchen hanya bisa mengangguk. Dia agak bingung. Dia tidak memiliki permusuhan dengan penatua tufang jadi dia seharusnya tidak melakukan apapun untuk menyakitinya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa di kartu registrasinya terdapat pola yang sangat khusus. Orang luar tidak tahu pola apa itu. Setiap kartu registrasi tentu memiliki pola tertentu. Mereka semua akan terlihat identik, tetapi sebenarnya hanya ada sedikit perbedaan. Di beberapa tempat pola, garis akan menjadi lebih panjang atau pendek, lebih tebal atau lebih tipis. Tempat-tempat itu mencatat informasi dasar pendaftar. Itu adalah informasi rahasia di biara suantian yang tidak akan diketahui orang lain. Jadi, ketika orang lain dengan bodohnya berhasil mencuri kartu pendaftaran dan mengira mereka dapat bergabung, hasilnya selalu seperti yang baru saja terjadi. Justru karena orang itu telah melihat sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia percayai pada kartu registrasi Long Chen sehingga dia akhirnya memanggil kakak magang senior Wan untuk penjelasan. Iya, apakah ada masalah? Long Chen mengangguk. Kakak magang senior, Wan menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah. Anda tidak buruk. Petik 2. Hati Long Chen sangat rileks. Dia mengangguk. Seperti yang diharapkan, para pahlawan benar-benar berpikiran sama. Saya juga berpikir saya tidak buruk. Petik 2. Kakak magang senior Wan memandang Long Chen dengan aneh seolah-olah dia tidak terbiasa dengan gaya bicara Long Chen. Tang Wan R tidak bisa menahan senyum. Long Chen benar-benar memiliki kulit yang tebal. Tapi apa yang tidak satupun dari mereka mengerti adalah arti tersembunyi di balik. Tidak buruk, saudara magang senior Wan. Dia mengatakan itu karena kartu registrasi Long Chen memiliki informasi tertentu yang sama sekali tidak terbayangkan. Spirit root tidak ada. Setiap kartu registrasi mencatat tinggi pendaftar, penampilan, usia, spirit root, bakat, dan lusinan informasi lainnya. Setelah menghabiskan 3 tahun di biara, pemahaman saudara magang senior Wan di biara telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ini adalah pertama kalinya dia pernah mendengar seseorang tanpa spirit root mendapatkan kartu registrasi. Tetapi kemudian dia melihat bahwa kartu registrasi ini adalah milik Elder Tufang. Beberapa hari yang lalu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah memberikan seorang pemuda tertentu kartu pendaftarannya dan tidak secara tidak sengaja mengeluarkannya. Dia sangat penasaran mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Mengapa dia mengeluarkan seseorang yang berhasil mendapatkan kartu registrasi penegah hukum. Tapi sekarang ketika dia melihat Long Chen, dia akhirnya mengerti apa maksud penatua Tufang. Jika bukan karena pengingat sebelumnya, dia mungkin benar-benar harus pergi menemuinya untuk melihat apakah kartu registrasi ini asli. Di dalam dunia sekuler, hanya ada tiga tingkatan spirit root, rendah, sedang, dan tinggi. Ada juga sampah spirit roots. Akar roh adalah inti dari dantian. Itu adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir, dan seberapa jauh Anda bisa tumbuh sepenuhnya ditentukan oleh kualitas akar roh Anda. Itu seperti benih. Seberapa jauh ia bisa tumbuh tergantung pada jenis benihnya. Seekor gulma tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi pohon besar. Jadi batas seseorang sebagian besar didasarkan pada akar roh mereka. Kebanyakan orang yang memiliki akar roh kelas rendah hanya bisa mencapai alam kondensasi darah. Adapun untuk spirit root kelas menengah, itu berarti mereka bisa mencapai alam muskel ribert. Hanya akar roh kelas tinggi yang memiliki kesempatan untuk menembus penghalang muskel ribert dan memasuki alam penempaan tulang. Adapun di biara suantian, pemilihan muridnya sangat ketat. Mereka menolak untuk menerima siapapun dengan akar roh kelas rendah, menengah, atau tinggi. Murid yang mereka rekrut setidaknya harus memiliki spirit roots tingkat perunggu. Itu adalah eksistensi yang telah melampaui klasifikasi dunia sekuler. Itu karena di dunia kultivasi, hanya mereka yang memiliki setidaknya akar roh tingkat perunggu memiliki kesempatan untuk benar-benar bersinar. Di atas tingkat perunggu adalah perak, lalu emas, dan kemudian akar roh kelas emas gelap yang legendaris. Hanya para jenius dengan empat tingkat spirit roots yang memiliki kualifikasi untuk dipelihara dengan kekuatan penuh sekte. Pada dasarnya setiap pendaftar di sini memiliki spirit root kelas perunggu. Hanya pasangan yang memiliki spirit root kelas silver. Tetapi di antara murid-murid kali ini, ada iblis tertentu yang memiliki akar roh emas. Kakak magang senior, Wan baru saja datang dari memeriksa kartu registrasi monster itu dan masih terguncang. Tetapi sekarang melihat murid ini yang bahkan tidak memiliki akar roh, itu bahkan lebih mengejutkan daripada ketika dia melihat iblis itu. Setelah berada di biara suantian selama bertahun-tahun, dia tahu siapa penatua penegakan. Dia adalah eksistensi yang sangat tinggi, yang memiliki kekuatan terbesar selain pemimpin sekte. Selain itu, dia juga sangat ketat dan lurus, membuatnya dihormati oleh para murid. Sosok seperti itu pasti tidak akan secara acak memberikan kartu registrasinya. Kakak magang senior, Wan diam-diam memeriksa Longchen. Namun auranya benar-benar tersembunyi. Sekarang bahkan sedikitpun dari itu bocor, membuatnya tampak seperti tidak lebih dari manusia sekuler. Harus diketahui bahwa bahkan dia yang telah berkultivasi dengan getir selama bertahun-tahun dan yang kendali atas kis spiritual telah mencapai puncak masih tidak mampu menekan auranya sampai ke titik itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia memang tampak seperti makhluk fana, satu, dia masih bisa menahan tekanannya dengan acuh-ta'acuh. Itu berarti Longchen pasti tidak biasa, dan itulah mengapa dia memujinya dengan tidak buruk. Menyerahkan kembali kartu registrasi ke Longchen, dia kemudian menyelesaikannya dengan beberapa orang lainnya. Melambaikan tangannya, tumpukan besar Ubin Diok seukuran telapak tangan muncul di tanah. Ubin ini juga memiliki beberapa kata yang tertulis di atasnya. Bagikan Ubin ini. Ubin itu dibagikan, satu untuk setiap orang. Setelah menerima satu, Longchen memeriksa Ubin persegi seukuran telapak tangan ini. Dia memiliki kata, Tian, di atasnya. Melirik Guo Ran ke sisinya, dia melihat tabletnya bertuliskan, Huang, di atasnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bos, ini bukti persidangan kita. Kami akan memasuki eliminasi yang kejam. Saya tidak tahu apakah kita bisa lewat, kata Guo Ran dengan cemas. Longchen terkejut dan hendak meminta klarifikasi ketika saudara magang senior Wan melanjutkan. Jaga Ubin Diok Anda, sidang akan segera dimulai. Tetapi pertama-tama saya harus memperingatkan Anda bahwa di antara mereka yang hadir, setidaknya 75% dari Anda akan disingkirkan. Petik 2. Satu, untuk lebih jelasnya, makhluk hidup, dalam hal ini mengacu pada seseorang yang tidak berkultivasi. Jadi fana sama dengan bukan pembudidaya. Itu tidak berarti para pembudidaya itu abadi. Secara teknis kata-kata individu berarti, orang normal, tetapi istilah tersebut diterjemahkan sebagai fana. Kadang-kadang ketika karakter mencapai level yang lebih tinggi, mereka bahkan menyebut para kultivator yang berada pada level kultivasi yang jauh lebih rendah sebagai manusia, karena mereka sangat lemah sehingga pada dasarnya mereka adalah non-kultivator di depan mereka. Bab 135 Divergen Mayoritas pendaftar ini tercengang. Penghapusan 75% Itu terlalu berlebihan, bukan? Dengan kata lain, di antara lebih dari 30 ribu orang yang hadir, kurang dari 8 ribu dari mereka yang bisa lewat. Sisanya akan tersingkir. Rasa dingin menyelimuti mereka. Meskipun mereka telah mendengar bahwa pemilihan murid biara Suantian sangat keras, mereka tidak pernah mengira itu telah mencapai tingkat seperti itu. Meskipun mayoritas orang terkejut dan khawatir, yang lebih kuat hanya tersenyum acuh tak acuh. Mereka memiliki kepercayaan diri untuk melewati cobaan ini. Biara Suantian benar-benar cukup kejam. Sejak awal persidangan, semua orang sudah tahu betapa kejamnya persaingan di biara. Masing-masing dari Anda memiliki Ubin Giok dengan salah satu dari empat kata di atasnya, Tian, Di, Suan, Huang. Setelah Anda memasuki area untuk uji coba, Anda harus mengumpulkan keempatnya agar bisa lulus. Adapun bagaimana Anda mengumpulkannya, tidak perlu berdansa di sekitarnya. Saya percaya semua orang di sini cukup pintar untuk mengetahui bagaimana mengumpulkan mereka, dengan ringan kata kakak magang senior Wan. Apakah ini kesalahan? Bukankah ini hanya kalian yang mempermainkan kami seperti kami monyet? Anda ingin kami membantai diri sendiri? Itu tidak adil. Seseorang dengan marah berteriak, orang itu berasal dari kekuatan kecil. Di sana dia dianggap sebagai seseorang yang memiliki kekuatan dan rasa hormat. Dia tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu di sana. Tetapi begitu dia datang ke sini, dia telah melihat terlalu banyak tokoh yang kuat. Dia telah menyadari bahwa dia hanyalah eksistensi yang hanya bisa naik peringkat paling bawah. Sekarang dia mengetahui bahwa persidangan adalah pertarungan besar dan pertarungan antara semua orang. Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki sedikitpun harapan untuk lewat, jadi dia dengan marah berteriak bahwa itu tidak adil. Adil, apakah dunia ini memiliki sesuatu yang adil? Anda para murid yang manja, Anda semua telah diberi sumber daya dan pil obat terbaik untuk dikembangkan. Anda bahkan memiliki ahli meredam dan membersihkan tubuh Anda. Apakah itu adil bagi para seniman bela diri yang terlahir miskin dan terpencil? Ingat, di dalam biara suantian, tidak ada keadilan. Bahkan aturan biara mendukung yang kuat. Ini adalah sungai perjuangan. Jika Anda memiliki kemampuan, maka berenanglah ke depan. Dan jika tidak, maka dengan patu berbaring di bawah kaki orang lain. Jika Anda tidak memiliki keahlian dan Anda juga tidak ingin merasa dirugikan, pergilah. Biara suantian memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak menghasilkan sampah, dengan dingin berteriak, saudara magang senior wan. Long Chen mengangguk, kata-katanya sepenuhnya benar. Jika sebuah sekte ingin tumbuh, dibutuhkan murid yang kuat untuk menjadi dewasa. Umpan meriam itu hanya membuang-buang sumber daya, memperlambat perkembangan sekte. Meskipun kata-katanya sulit untuk diterima, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa tidak pernah ada yang dikenal sebagai keadilan di dunia ini. Para tuan muda manja yang hanya mengenal kedamaian dan kenyamanan dalam keluarga mereka tidak dapat memahami kekejaman kenyataan. Hei, jika kamu tidak memiliki keahlian apapun maka pergilah. Tapi sebelum anda pergi, serahkan ubin batu giok anda kepada saya, kata pendaftar lain dengan jijik, mungkin berharap mendapatkan sedikit keuntungan. Sial, aku tidak akan menyerahkannya pada sepertimu, geram orang itu. Bagaimana mungkin dia bisa dengan patuh menyerahkan ubin gioknya? Oke, kalau begitu tunggu aku. Setelah saya menemukan anda, kami akan melihat apakah anda masih memiliki resolusi yang sama. Yang satunya juga bukan orang yang toleran. Diam, teriak senior magang saudarawan. Mereka berdua tutup mulut. Bagaimanapun, saya harap anda merawat ubin giok anda dengan baik. Hanya ada total 7963 set. Jika anda merasa tidak memiliki harapan, anda selalu dapat menghancurkan ubin batu giok atau membuangnya ke selokan. Jika kamu tidak bisa maju, setidaknya kamu bisa membuatnya sehingga tiga orang lainnya juga tidak bisa maju bersamamu. Meskipun itu tidak menguntungkanmu sedikitpun, itu setidaknya akan dihitung sebagai pelampiasan kemarahan, kata kakak magang kakawan. Mata beberapa orang berbinar saat mereka berpikir, haha, ide yang bagus. Jika saya tidak memiliki harapan maka kalian juga bisa melepaskan pikiran untuk maju juga. Long Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Kakak magang senior ini benar-benar kejam. Tetapi dia mengerti bahwa pemilihan murid biara suantian bukanlah tingkat kesulitan biasa. Tetapi semakin seperti ini, semakin kuat para murid yang tersisa. Mereka akan menjadi eksistensi terbaik untuk dipelihara. Yang penting adalah memastikan dia salah satu dari mereka. Guoran, apa kamu percaya diri? Long Chen tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tapi dia merasa mungkin Guoran agak terlalu lemah untuk ini. Meskipun dia memiliki mata yang tanggap, tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak tampak seperti seorang ahli. Setelah dimulainya uji coba, semuanya akan bergantung pada kekuatan. Jangan khawatir bos, saya sudah lama membuat persiapan saya. Ketika dia melihat tidak ada yang menatapnya, ekspresi khawatirnya menghilang. Oh, Anda punya rencana, petik dua. He he, aku tidak akan menyembunyikannya dari bos. Saya tidak hanya mengumpulkan semua informasi itu tanpa alasan. Di antara banyak pil obat yang saya kumpulkan, ada beberapa yang bisa digunakan orang lain. Ada banyak orang yang akan mandi di sini. Selama saya menggunakan lidah fasil saya, saya dapat dengan mudah membuju mereka untuk menukar ubin mereka dengan pil obat. Guoran tertawa dengan percaya diri. Bahkan itu diterima, Long Chen benar-benar tidak membayangkan ada metode seperti itu. Tetapi dengan tingkat pencucian yang tinggi, metode Guoran mungkin benar-benar efektif. Bagaimana jika seseorang datang untuk bertengkar denganmu karena ubin? Tiba-tiba bertanya pada Long Chen. Menurut apa yang baru saja dikatakan oleh magang senior Wan, ubin ini tidak dapat ditempatkan menjadi cincin spasial. Jika ya, kata di atasnya akan menghilang yang sama dengan kegagalan. He he, bos, jangan khawatir. Saya sudah lama melakukan persiapan. Saya baru saja bertindak untuk orang lain. Saya sudah menyiapkan semua rencana pelarian saya. Tapi di sisi lain, aku mengkhawatirkanmu. Meskipun zona percobaan sangat luas, masih ada kemungkinan Anda akan bertemu dengan Qixin. Dan bukan hanya Qixin. Bahkan Lei Qianxiang tidak menyukaimu sekarang. Jika dia benar-benar ingin memaksamu keluar, tidak mungkin bagimu untuk lewat, kata Guoran dengan cemas. Itu agak merepotkan, tapi Long Chen tidak terlalu khawatir. Meskipun kekuatan mereka menakutkan bagi orang lain, Long Chen tidak takut pada mereka. Jika dia benar-benar akhirnya dipaksa untuk melawan mereka, tidak pasti siapa yang harus takut pada siapa. Saat ini, kami memasuki bagian uji coba. Semua Magical Beast Anda harus disingkirkan. Kirimkan mereka kembali ke keluarga Anda. Tidak ada yang diizinkan membawa Magical Beast ke biara. Petik 2 Long Chen dikejutkan oleh perintah kakak magang saudarawan. Bahkan ada aturan seperti itu. Orang lain memiliki orang-orang dari rumah tangga mereka yang akan membawa Magical Beast mereka kembali, tetapi Long Chen tidak. Little Snow pasti tidak bisa berpisah dengannya. Tetapi karena persidangan akan dimulai, dia hanya bisa membisikkan beberapa hal dengan tenang kepada Little Snow. Mendengar perintah Long Chen, Little Snow menggeram dan pergi sendirian. Oke, aturannya sudah dijelaskan. Garis yang diukir di belakang ubin Anda adalah peta Anda. Setelah memasuki wilayah percobaan, cukup masukkan energi spiritual Anda ke dalam ubin dan Anda akan dapat mengetahui posisi Anda. Caranya sama dengan cara membuka cincin spasial. Apakah ada pertanyaan lain? Petik 2 Kakak magang senior, Wan mengawasi semua orang. Melihat tidak ada yang mengatakan apa-apa, dia mengangguk. Kalau begitu besiaplah untuk persidangan. Ingat, dilarang membunuh orang lain dengan niat jahat di wilayah uji coba. Jika Anda melakukannya, Anda akan segera tersingkir. Petik 2 Suruh mereka pergi. Mengikuti teriakan dingin kakak magang saudarawan, Ubin Giok mereka tiba-tiba menjadi panas. Tubuh mereka menjadi ringan saat pemandangan di sekitar mereka berubah. Long Chen benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal seperti itu. Sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, ruang di sekitarnya menjadi cerah dan dia tiba di dalam lembah. Ki spiritual yang padat. Ki spiritual sekitarnya di sini seperti angin musim semi yang bertiup di sekelilingnya. Bahkan tanpa sengaja berkultivasi, hanya dengan bernafas dia bisa merasakan dirinya dengan cepat maju. Memeriksa sekelilingnya, dia melihat dia berada di dasar lembah. Tepat di bawahnya ada anak sungai yang lambat dan mengoceh. Saudara magang senior, Wan berkata ada banyak sekali peluang di wilayah ini. Pertama saya akan lihat. Bagaimanapun, uji coba akan berlanjut selama satu bulan. Selama saya menemukan satu set Ubin lengkap sebelum waktunya habis, itu akan dihitung sebagai lulus. Petik 2 Long Chen mengumpulkan pikirannya, memeriksa peta Ubin dan mencari tahu di mana dia berada. Dia menghilang dari lokasi aslinya. Di atas gunung yang jauh ada pohon yang sangat besar. Di atas mahkotanya yang besar dan mencapai surga ada dua orang. Salah satunya adalah orang yang memberikan Long Chen kartu registrasinya, Tufang. Adapun yang lainnya, dia tampak berusia 30-an. Wajahnya anggun dan alami, dan ada pedang panjang sederhana di punggungnya. Di dalam matanya ada ekspresi damai. Pria ini adalah ahli nomor satu biara Suantian, ahli pedang yang menjadi terkenal 300 tahun yang lalu, Ling Yun Xi. Orang itu adalah Long Chen. Dia bertanya. Iya. Awalnya saya tidak berencana memberinya kartu pendaftaran, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui saya terus merasa suatu hari dia akan benar-benar tumbuh menjadi eksistensi yang luar biasa, jadi saya tetap memberikannya kepadanya, kata Tufang. Ah, selamat, Tufang. Itu membuktikan bahwa Anda menjadi semakin dekat dengan Tao Surgawi. Terobosan Anda ke Siantian hanya masalah waktu, tersenyum Ling Yun Xi. Mengapa kamu mengatakannya, tanya Tufang dengan heran. Hanya setelah Anda mendekati Tao Surgawi, Anda akan merasakan beberapa rahasia dari dunia yang tak terlihat. Itu pertanda Anda akan maju ke Siantian. Bahkan saya baru mulai merasakan perasaan seperti itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi saya yakin kemajuan Anda ke Siantian hanya masalah waktu, kata Ling Yun Xi. Lalu maksud pemimpin sekte adalah Long Chen, tanya Tufang. Iya, dan Tian-nya benar-benar diam tetapi darah dan Qi-nya seperti naga yang mengaum. Tubuh fisiknya sebanding dengan Magical Beast peringkat ketiga. Itu benar-benar di luar akal sehat. Tapi yang paling tidak terbayangkan dari semuanya adalah bahwa energinya dikumpulkan dan disembunyikan di dalam kaki kirinya. Begitu energi tersembunyi itu meledak, kekuatannya akan berlipat ganda. Ling Yun Xi memperhatikan Long Chen. Ah, seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte, saya hanya bisa melihat bahwa dan Tian-nya tidak memiliki spirit root. Saya tidak tahu energinya semua tersembunyi di kakinya, memuji Tufang dengan kagum. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Dan lebih jauh lagi saya hanya bisa melakukannya karena basis kultifasi Long Chen rendah dan hanya pada apa yang tampaknya merupakan ranah kondensasi darah tengah. Jika dia mencapai muskel riber, tidak ada yang bisa merasakan apapun, Ling Yun Xi menggelengkan kepalanya. Apa? Anda berada di puncak alam pembukaan meridian. Anda dapat menerobos ke alam siantian setiap saat dan memahami Tao Surgawi. Bagaimana mungkin Anda tidak dapat melihat seseorang di alam muskel riber? Petik 2. Setelah Anda mencapai alam saya, Anda akan memahami beberapa hal. Sekarang Chen panjang ini telah tiba di biara suantian kami, mungkin biara suantian tidak akan pernah tenang lagi, keluh Ling Yun Xi. Pemimpin sekte, ini salahku. Maafkan saya, Tufang buru-buru meminta maaf. Ling Yun Xi tersenyum tipis. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu hanya takdir. Tapi pemuda ini mungkin bisa membawa beberapa perubahan ke biara suantian kami. Kami hanya bisa berharap perubahan itu untuk kebaikan. Petik 2. Apakah Long Chen ini benar-benar sulit untuk dihadapi? Tufang bahkan tidak bisa mempercayai telinganya. Tapi ini adalah pemimpin sekte yang paling dihormati. Saya tidak tahu tentang seberapa keras dia harus menghadapinya. Tapi selama dia tidak mati, mungkin seluruh dunia akan berubah karena dia. Itu karena dia adalah salah satu dari keberadaan legendaris surga dan bumi, seorang divergen. Ling Yun Xi menatap ke langit, suaranya penuh dengan rasa hormat yang tak ada habisnya. Tufang kaget saat dia batuk seteguk darah. Bab 136, Kerisan Abadi Setelah Ling Yun Xi selesai berbicara, dia segera mengeluarkan seteguk darah, membuat Tufang ketakutan. Pemimpin sekte Ling Yun Xi melambaikan tangannya, dengan acu-ta'acu berkata, Bukan apa-apa, hanya seteguk darah. Untuk mengkonfirmasi tebakan saya, itu pasti sepadan. Petik 2 Tufang sudah tidak tahu harus berkata apa. Itu karena apa yang terjadi sekarang sudah jauh melampaui pemahamannya. Ah, memiliki basis kultivasi yang rendah memang memiliki kelebihannya. Reaksi itu tidak terlalu buruk. Jika saya melangkah ke alam siantian dan mengatakan itu, mungkin saya akan dimusnahkan di bawah Tau Surgawi, Taua Ling Yun Xi. Pemimpin sekte, kamu baik-baik saja, tanya Tufang. Saya baik-baik saja, saya baru saja menerima reaksi dari Heavenly Tao. Butuh beberapa bulan untuk pulih, kata Ling Yun Xi acuh-ta'acuh. Beberapa bulan, Tufang tidak percaya itu. Seseorang yang telah mencapai basis kultivasi Ling Yun Xi dapat meminjam kekuatan langit dan bumi untuk menyembuhkan. Bahkan jika anggota tubuhnya patah, dia masih bisa pulih dengan cepat. Tetapi setelah hanya batuk seteguk darah, dia perlu pulih selama beberapa bulan. Tufang, kamu harus ingat surga sulit untuk dipahami. Apa yang saya lakukan sekarang, Anda benar-benar tidak dapat mengulangi. Cedera ini bukan pada tubuh fisik saya, tetapi pada jiwa saya. Sangat sulit untuk disembuhkan, Ling Yun Xi memperingatkan. Lalu, apakah menurutmu melakukan hal itu sepadan? Seru Tufang. Haha, tentu saja itu sepadan. Situasi seperti ini sulit didapat bahkan sekali dalam 10 ribu tahun. Dan begitu basis kultivasi orang seperti itu mencapai tingkat yang tinggi, tubuhnya akan ditutupi oleh Tau Surgawi dan tidak ada yang bisa melihatnya. Jadi bisa bertemu dengan sosok seperti itu jelas merupakan kesempatan langka bagi kami. Apa yang saya lakukan barusan mungkin adalah hal terhebat yang pernah saya lakukan, kata Ling Yun Xi dengan ringan. Tapi tatapannya seperti meremehkan semua langit. Perbedaan sangat jarang. Dan perbedaan di antara ras manusia bahkan lebih jarang. Dan agar divergen diperhatikan sebelum Heavenly Tao menutupi mereka bahkan lebih sedikit. Biasanya, hanya ketika divergens dihilangkan oleh Heavenly Tao, orang akan tahu siapa mereka. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak seseorang memperhatikan divergen yang belum matang. Dia telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membuktikan dugaannya. Itu benar-benar keberanian. Atau mungkin hanya karena pemikiran para ahli tidak sama dengan orang biasa. Bagaimanapun, Ling Yun Xi percaya itu sangat berharga. Lalu bagaimana kita harus menangani Long Chen? Tanya Tufang. Meskipun dia telah sedikit meragukan kata-kata Ling Yun Xi sebelumnya, setelah Ling Yun Xi dihukum oleh Tao Surgawi, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Sosok seperti itu akan selalu tumbuh dengan cepat seperti bintang jatuh. Cahayanya akan mempesona dunia dan dia akan melangkahi mayat para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ling Yun Xi bergumam. Sepertinya dia sedang mengingat sesuatu saat adegan tertentu melintas di benaknya. Tapi sayangnya, keberadaan seperti itu tidak akan pernah diterima oleh Tao Surgawi. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka semua akan mati di bawah kekuatan surga, bahkan tidak meninggalkan mayat. Ling Yun Xi menghela nafas dalam-dalam. Perbedaan tidak diterima oleh hari-hari Surgawi. Semakin kuat mereka, semakin kuat mereka akan ditolak oleh Heavenly Tao. Masing-masing dari mereka akan menjadi seorang jenius yang mengejutkan yang akan menyebar ke seluruh dunia. Sayangnya, kembang api tidak bisa bertahan lebih dari sesaat. Dalam sejarah panjang dunia kultifasi, sosok seperti itu seperti bunga yang dikenal sebagai Ratu Malam. Bunga itu mekar hanya satu malam dalam setahun, layu sebelum fajar. Ketika sosok-sosok ini berkembang pesat, meskipun mereka akan mengguncang seluruh dunia, waktu mereka akan berakhir dalam sekejap. Sangat disayangkan, Tu Fang juga menghela nafas. Itulah mengapa ahli terkuat di dunia saat ini tidak memiliki keberadaan seperti itu. Divergensi semua akan dimusnahkan tanpa ampun sebelum mereka dapat berdiri di puncak dunia kultifasi. Namun, saya benar-benar bertanya-tanya berapa lama Long Chen ini bisa hidup. Akankah dia bisa berkembang dengan kemegahan seperti itu, atau akankah dia dihancurkan sebelum dia bisa melepaskan pancaran cahaya seperti itu? Kata Ling Yun Xi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Tu Fang. Biarkan saja itu berjalan. Sosok seperti itu memiliki takdirnya sendiri. Umurnya telah ditentukan oleh surga. Jika kita mencoba mengubah arah itu, kita akan terpengaruh oleh karma. Itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Jadi akan lebih baik jika kita tetap menjadi pengamat. Terkadang bahkan menjadi pengamat bisa menyenangkan. Selanjutnya, saya memiliki firasat bahwa orang ini akan benar-benar menjungkir balikkan Biara Suantian. He he, mungkin saya akan menjadi pemimpin sekte Biara Suantian paling sukses dalam sejarah. Cahaya terang bersinar di mata Ling Yun Xi. Kalau begitu kali ini di kompetisi besar biara, menurutmu apakah kita bisa mendapatkan peringkat yang bagus? Tu Fang juga mulai dipenuhi dengan antisipasi. Biara Super Suantian memiliki 108 biara. Dalam kompetisi besar, kami selalu berakhir dengan peringkat terbawah. Memikirkannya saja sudah menyebalkan. Satu. Semakin rendah peringkat yang kita dapatkan, semakin sedikit sumber daya yang kita dapatkan. Biara kami tidak mampu keluar dari lingkaran setan ini selama seribu tahun. Perbedaan antara kami dan biara lainnya semakin besar. Sejak saya menjadi pemimpin sekte, saya bekerja sangat keras untuk mengubah ini. Sayangnya saya tidak pernah bisa mengubah siklus ini. Aku mengecewakan tuanku, desah Ling Yun Xi. Bakat Ling Yun Xi sangat luar biasa. Dia melangkah ke ranah Bon Forging di usia 20-an. Dengan satu pedang panjang, dia menyapu orang-orang di generasinya. Dia benar-benar bersemangat saat itu. Saat itu dia telah memberikan penghormatan kepada pemimpin sekte pada waktu itu sebagai tuannya. Ketika dia berusia 35, pemimpin sekte itu meninggal dan dia menerima posisi itu. Mengingat kebaikan tuannya, Ling Yun Xi telah bekerja sangat keras untuk mengubah situasi biara mereka. Dia telah mencurahkan keringat dan darah tanpa henti tetapi masih tidak berdaya untuk mengubah kekalahan konstan mereka. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, murid-murid mereka menjadi semakin tertekan. Tidak ada ahli yang menonjol yang muncul dari mereka. Itu bahkan lebih mengecewakan. Tapi tahun sebelumnya, beberapa kecambah kelas monster telah terdaftar dengan mereka. Hal itu menyebabkan jantung yang tertutup debuling Yun Xi sekali lagi berdenyut dengan harapan. Melihat para jenius seperti Tang Wan R akhirnya muncul, ambisinya kembali menyala. Dia siap untuk sekali lagi bertarung habis-habisan dan mengubah label konstan mereka menjadi bantalan bawah. Penampilan Long Chen semakin meningkatkan moralnya. Dalam kegembiraannya, dia bahkan bersedia menerima reaksi Heavenly Tao hanya untuk mengkonfirmasi potensi Long Chen. Meskipun dia menderita serangan balik, Ling Yun Xi masih sangat bersemangat. Selama Long Chen tidak mati, dia pasti akan bersinar cerah. Mereka memiliki lima jenius kelas monster ditambah satu divergen. Akan sulit bagi biara Suantian untuk tidak bangkit. Ling Yun Xi merenung sejenak dan berkata, Selain Long Chen, rawatlah para jenius lainnya sebaik mungkin. Mereka adalah harapan kami untuk bangkit kali ini. Jangan khawatir tentang sumber daya budidaya. Kita harus memutuskan jalan mundur apapun, ini satu-satunya kesempatan kita. Kita harus memanfaatkannya. Petik 2 Ya, kata Tufang buru-buru. Saya harus pergi menyembuhkan luka saya. Selama waktu ini, biara akan diserahkan kepada Anda. Ingatlah untuk membiarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Anda tidak boleh memberi Long Chen perlakuan khusus, jika tidak biara kami akan terlibat. Petik 2 Ling Yun Xi memberikan peringatan terakhir sebelum pergi untuk menyembuhkan lukanya. Setelah dia pergi, Tufang melihat kekejauhan, kecemasan berdebar-debar di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia juga menghilang. Pada saat ini, di dalam dunia berpemandangan indah dengan ribuan gunung dan kolam, di dalam gua abadi yang indah, seorang wanita muda berambut panjang memegang komik tertentu, dengan tenang menghargainya. Dia memiliki wajah seperti batu giyok, kulit seputih salju, dan indah, mata beriak yang tatapannya membersihkan hati dan jiwa seseorang. Seluruh gua abadi menjadi negeri dongeng karena kehadirannya. Dengan lembut menyentuh halaman-halaman komik, wajah tegas yang masih memiliki jejak pemuda lembut itu tersenyum. Long Chen, sekarang kamu juga telah melangkah ke jalur kultivasi. Apakah kamu melakukan itu karena aku? Bibir ceri Mengki terbuka saat dia mendesah pelan. He he, saudari, diam-diam kau sekali lagi merindukan cinta. Tiba-tiba gadis lain diam-diam-tiba di samping Mengki dan tertawa. Fang Er, kamu, jangan terlalu menjijikan. Wajah Mengki memerah. Dia buru-buru menyembunyikan komik itu. Haha, kecantikan nomor satu Wind Spirit Pavilion akhirnya jatuh cinta pada seseorang. Saya bertanya-tanya berapa banyak hati orang yang akan hancur. Lu Fang Er tidak berniat membiarkan Mengki saat dia mengedipkan mata padanya dengan menggoda. Fang Er, jika kamu melanjutkan, mengamuk Mengki. Saya sudah lama tahu bahwa hari seperti itu akan datang. Sekarang kamu akhirnya punya pacar, apakah kamu masih membutuhkan adik ini untuk apapun? Cahaya nakal bersinar di mata Lu Fang Er saat dia berpura-pura sedih. Kamu. Ah, aku hanya bercanda, kakak. Jangan terlalu picik. Takut Mengki benar-benar menjadi marah. Lu Fang Er dengan lembut menarik lengannya dan tertawa. Long Chen ini benar-benar luar biasa. Di alam kondensasi darah dia mampu membunuh ahli muskel Rebirth secara berurutan. Selanjutnya dikatakan bahwa salah satu dari mereka bahkan adalah murid sekte. Benar-benar tidak terbayangkan. Setelah tertawa, Lu Fang Er bingung dengan misteri ini. Melalui beberapa metode mereka berhasil melacak apa yang terjadi dengan Long Chen. Kemarin, berita datang dari Phoenix Cry yang benar-benar mengejutkan mereka. Krona wajah Mengki akhirnya mundur sekarang. Jejak kehangatan melintas di matanya yang indah. Meskipun saya jarang berhubungan dengannya, saya dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang tidak akan pernah menyerah. Untuk mendapatkan hati yang begitu kuat, saya yakin dia pasti sudah menderita kepahitan yang tak terbayangkan. Petik 2 Agar seseorang dapat membedakan dirinya, mereka harus menanggung dan sangat menderita di luar mata orang lain sebagai penempaan. Itu adalah aturan yang tidak pernah berubah. Long Chen mungkin bisa mendapatkan kartu registrasi biara Suantian, tapi seleksi murid biara Suantian terkenal keras. Tidak yakin apakah Long Chen bisa lewat atau tidak, desah Lu Fang Er agak cemas. Mengki sekali lagi mengeluarkan komik itu. Melihat sosok yang seperti dewa pertempuran itu, perasaan hangat muncul di hatinya. Long Chen, aku percaya padamu. Saya sangat menantikan saat saya dapat melihat Anda sekali lagi. Berhenti. Jalan ini dibuka olehku dan pohon-pohon ini ditanam olehku, jadi kau harus. Tamparan mendenging dengan kejam mendarat di wajah orang itu, memotongnya. Long Chen menunjuk ke orang itu dan mengutuk. Apa menurutmu aku idiot? Pohon-pohon ini semuanya telah hidup selama ribuan tahun. Saat itu nenek moyang Anda masih berguling-guling di lumpur. Pohon-pohon ini ditanam olehmu. Petik 2. Long Chen baru saja berjalan, memikirkan urusannya sendiri. Ketika beberapa orang bodoh melompat keluar dengan kapak, benar-benar berpikir untuk merampok Long Chen. Orang itu pusing sekali dan baru sadar setelah beberapa saat. Ketika dia melakukannya, dia memandang Long Chen dengan ngeri. Kamu, kamu. Orang itu hanya tergagap sesaat sebelum merangkak dengan panik dan bergegas pergi. Saat dia berlari, dia berulang kali mencaci dirinya sendiri. Dia mengutuk kebodohannya sendiri. Dia bahkan tidak bisa melihat siapa yang dia coba rampok dan akhirnya mencoba merampok Raja Iblis ini. Dia kabur dalam sekejap. Melihat orang itu melarikan diri dengan menyedihkan, Long Chen hanya menggelengkan kepalanya. Bahkan seseorang dengan tingkat kecerdasan seperti ini telah datang ke sini. Itu benar-benar menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata. Sesaat dia berpikir untuk mengambil ubin gioknya, tetapi dia masih memutuskan bahwa tidak ada gunanya. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Begitu dia bertemu seseorang yang sudah mengumpulkan semuanya, dia bisa langsung merebutnya saat itu. Sejujurnya, Long Chen tidak tertarik untuk membuli novice. Ada banyak ahli di sekitar jika dia menginginkan hiburan. Long Chen mengikuti pegunungan saat dia berjalan. Tiba-tiba matanya menjadi cerah. Kerisan abadi. Di atas tebing batu ada tanaman setinggi sekitar satu kaki. Tubuhnya sebenarnya berbentuk manusia, dan di bagian kepalanya ada bunga kecil yang tampak seperti miniatur bunga matahari. Bab 137, Wonder Cup Long Chen hampir berteriak ketika dia melihat bunga yang luar biasa itu. Itu adalah salah satu bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memadatkan bintang kedua seni tubuh hegemon bintang 9, bintang aliot. Sebelum meninggalkan Phoenix Cry, Long Chen sudah bertanya kepada guild alkemis dan rumah lelang tentang bahan obat. Selain beberapa bahan obat pembantu, dia belum menemukan bahan utama apapun. Untuk memperbaiki bintang aliot hanya membutuhkan bahan obat tingkat 2, tapi bahan utama itu semuanya sangat langka. Bahkan alkemis senior dari guild alkemis belum pernah mendengar banyak dari mereka. Long Chen sangat khawatir saat itu. Sekarang dia melihat kerisan abadi ini, dia membutuhkan semua kemauannya untuk tidak berteriak karena terkejut. Sembilan daun menunjuk ke langit seperti seorang imortal menunjuk ke arahnya. Ya, ini pasti kerisan abadi. Long Chen sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak salah. Long Chen melompat ke tebing hanya dalam beberapa langkah, mencapai kerisan abadi. Tapi tiba-tiba dia merasakan ancaman besar dan menghindar ke samping. Seekor ular piton besar melesat melewati Long Chen. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia pasti akan terpengaruh. Ada magical beast yang menjaganya. Long Chen terkejut. Beberapa bahan obat yang lebih langka akan selalu memiliki magical beast yang menjaganya. Dia tidak menyangka situasi seperti itu terjadi di dalam biara suantian. Dengan hati-hati memeriksa ular sanca besar ini, dia melihat bahwa ular itu setebal satu kaki dan seluruh tubuhnya berwarna kuning kemasan. Bahkan, sisiknya terlihat seperti ditempa dari emas. Setelah meleset, sekarang berbalik menghadap Long Chen, dengan mengancam menjulurkan lidahnya. Di belakangnya ada sebuah gua yang tersembunyi di balik beberapa semak pendek. Ketika dia mendaki, Long Chen tidak berada di sudut yang benar untuk melihatnya. Gold Skalepiton, tuan di antara magical beast tingkat kedua. Ini juga sangat langka, saya tidak menyangka akan bertemu di sini. Petik 2. Hati Long Chen bergetar sedikit. Selama persidangan mereka, sebenarnya ada magical beast yang hadir. Itu berarti ini bukan pengadilan biasa, jika Anda dikalahkan, bukankah sepenuhnya mungkin Anda bisa mati? Meskipun semua orang di sini jenius, basis kultifasi mereka hanya dalam ranah kondensasi darah. Adapun piton skala emas ini, sangat kuat. Peserta yang lebih lemah dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka jika mereka bertemu dengan salah satunya. Saat Long Chen berpikir, piton skala emas itu sekali lagi melesat seperti kilat, mencoba menggigit Long Chen. Mulutnya terbuka hampir sama tingginya dengan Long Chen, empat taring panjang menonjol keluar dengan cairan bening yang menetes darinya. Peel blaze. Long Chen dengan dingin berteriak. Mengulurkan tangannya, bola api terbentuk di tangannya. Ketika piton skala emas hendak menggigitnya, dia langsung melemparkan bola api itu ke mulutnya, mundur pada saat bersamaan. Ledakan. Bola api itu meledak di dalam mulut gold skala piton. Daging dan darah menyembur kemana-mana saat seluruh kepalanya menghilang. Separuh tubuhnya yang tersisa mulai kejang. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah dan dia menendang mayat itu. Melihat bahwa kerisan abadi benar-benar tidak rusak, dia menghela nafas lega. Itu hampir dihancurkan oleh tubuh gold skala piton. Kerisan abadi harus dijaga agar tetap utuh. Jika sebagiannya rusak, efek pengobatan seluruh tanaman akan menurun tajam. Pada kenyataannya, piton skala emas itu sangat kuat. Sisiknya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat sehingga bahkan bilahnya pun tidak dapat melukainya. Bahkan ahli muskel ribert biasa akan merasa sulit untuk menembus pertahanannya. Lebih jauh lagi, ia bahkan bisa memuntahkan gas beracun, dan begitu Anda diselimuti oleh gas beracun itu, bahkan jika Anda berhenti bernafas, Anda tetap akan diracuni. Racun itu sangat sulit diobati. Tapi Longchen beruntung kali ini. Sebagian besar pertahanan yang kuat difokuskan untuk melindungi tubuh luarnya, sementara api Longchen telah dilemparkan ke dalam mulutnya. Bahkan jika itu memiliki sepuluh nyawa, seharusnya tidak bermain-main seperti itu. Dengan hati-hati menggali lumpur, dia mengeluarkan kerisan abadi, meninggalkan beberapa lumpur di akarnya. Dengan hati-hati menempatkannya ke dalam botol giyok, dia memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Melirik mayat piton skala emas, dia memutuskan untuk tidak membawanya. Kekuatan skala emas piton sebagian besar difokuskan pada pertahanan, bukan racunnya. Jadi racunnya tidak sekuat kala jengking gurun besar. Dan ular tanpa racun yang kuat tidak mendapatkan banyak harga di pasar, bahkan kantong empedu mereka, satu. Jadi Longchen masih memutuskan untuk meninggalkan mayatnya di sana. Melihat sekeliling, dia melihat sepotong daging telah mendarat di semak-semak. Dari potongan daging itu, dia mengekstraksi inti kristal seukuran telapak tangan. Inti kristal berisi esensi penuh dari skala emas piton dan sangat berharga. Apakah itu sebagai obat, untuk disempurnakan menjadi obat, atau untuk digunakan sebagai senjata, semuanya mungkin. Itu terutama benar untuk digunakan sebagai senjata. Dengan menanamkan inti kristal ke dalam sebuah senjata, mungkin senjata itu menjadi lebih kuat. Jenis senjata itu disebut senjata roh. Senjata roh hanya bisa dibuat dengan master tempa yang kuat. Dengan kekuatan mesin terbang, mereka mampu mengaktifkan inti kristal Magical Beast untuk meningkatkan kekuatan senjata. Tapi senjata semacam itu sangat langka. Bahkan sampai sekarang, Longchen belum pernah melihatnya secara langsung. Level inti kristal ini masih terlalu rendah untuk ditempa menjadi senjata. Tapi itu tetap harus bernilai uang. Menyingkirkan inti itu, Longchen melanjutkan ke depan, mengikuti sungai kecil di antara dua gunung. Longchen tahu bahwa tempat yang dekat dengan air inilah yang kemungkinan besar mengandung harta karun alam yang berharga. Setelah menemukan kristal abadi, Longchen menjadi jauh lebih hidup. Saat ia mengikuti air, anak sungai kecil itu secara bertahap melebar, air perlahan-lahan menjadi lebih tenang karena akhirnya membentuk sungai kecil. Setelah berjalan dua jam lagi, suara benturan keras terdengar dari depan. Berjalan lebih dekat, dia melihat air terjun mengalir seperti pita putih. Jutaan demi jutaan tetesan air memercik saat air mengalir ke bebatuan di bawah. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, tetesan air itu tampak seperti mutiara, sangat indah. Di dasar air terjun ada kolam alami yang lebarnya sekitar lima mil. Airnya sangat jernih. Dia bisa dengan mudah melihat puluhan meter ke dalam air. Air terjunnya seperti pita sedangkan kolamnya seperti cermin yang memantulkan pemandangan pegunungan yang indah, pemandangan yang benar-benar mempesona. Longchen terpana oleh keindahan itu semua. Oh, ada ikan di air ini. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa ada sosok yang bergerak di dalam air. Mereka mungkin ikan, tapi dia belum bisa membedakan ikan apa. Air beriak saat seekor ikan diam-diam berenang ke permukaan untuk menelan buah yang mengapung. Wonder Cup Sekarang Longchen berhasil mengenalinya. Ikan itu berukuran sekitar telapak tangan, tubuhnya ditutupi oleh sisik empat warna. Setelah menelan buah kecil itu, ia dengan cepat berenang kembali. Wonder Cup bukanlah magical beast, tapi sejenis makanan lesat. Rasanya enak, dan dikatakan bahwa setelah memakannya, Anda harus berhati-hati agar tidak menelan lidah Anda sendiri dengannya. Meskipun itu adalah lelucon yang dibesar-besarkan, rasa Wonder Cup sudah menjadi legenda, dipuji sebagai kelesatan untuk dewa abadi. Tapi alasan Longchen menginginkannya bukan karena rasanya, tapi karena nilainya. Di bawah pipi Wonder Cup ada segumpal daging. Tersembunyi di dalam gumpalan itu adalah bola kecil seperti kerikil. Hampir semua orang mengira bola itu hanya semacam tulang berbatu dan akan membuangnya, mengira itu sampah. Tapi ingatan dewa Pil Longchen memberitahunya bahwa itu adalah esensi Wonder Cup. Itu adalah harta yang bisa menyehatkan jiwa. Kekuatan jiwa seseorang pada dasarnya ditentukan dengan kelahiran seseorang. Hal-hal yang dapat menyehatkan jiwa di kemudian hari sangatlah langka. Selain itu, mayoritas orang bahkan tidak menyadari sebagian besar harta karun itu. Itu seperti tengkorak iblis malam yang Longchen dapatkan dari pavilion Huayun. Di dalam tengkorak iblis malam bukan hanya inti kristal, tetapi juga esensinya. Longchen telah menggunakan esensi Night Devil untuk memperbaiki Soul Nourishing Pil. Kemudian dia memberikan Pil Gizi Jiwa itu kepada Lu Fang Er untuk diberikan kepada Mengki. Dia tidak menyadari bahwa setelah Mengki menghonsumsi Pil Gizi Jiwa, kekuatan spiritualnya telah berkembang pesat. Perubahan semacam itu cukup untuk mengguncang dunia. Kekuatan spiritual Mengki sudah istimewa sebelumnya. Sekarang dengan Pil Gizi Jiwa Longchen, potensi kekuatan jiwanya tumbuh secara eksplosif, mengejutkan seluruh Wind Spirit Pavilion. Baik Mengki dan Lu Fang Er menolak memberitahu siapapun tentang Pil Gizi Jiwanya. Bahkan mereka sendiri tidak tahu apa sebenarnya Pil itu, dan mereka takut melibatkan Longchen. Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui Longchen. Melihat ikan di dalam air, jantungnya berdebar kencang. The Wonder Cup tidak sama dengan Night Devil. Iblis malam adalah makhluk iblis yang sifat bawaannya kejam dan tirani. Untuk menyempurnakan esensinya menjadi Pil Gizi Jiwa, sebagian besar energinya harus dibuang, hanya menyisakan sebagian kecil dari esensi yang lebih murni. Itu sangat boros. Tapi Wonder Cup hidup di perairan murni, secara alami menyerapki spiritual dari langit dan bumi. Tidak ada kotoran, sehingga esensi Wonder Cup bisa langsung diserap. Selain itu, tidak ada efek samping negatif. Kaya, saya kaya. Longchen sangat senang. Biara Suantian ini benar-benar tempat yang bagus. Di mana-mana ada harta karun. Itu pasti sangat berharga untuk datang. Dia memeriksa kolam besar itu dan mulai merenung. Pertama dia perlu menguji kedalaman air dan kemudian memikirkan cara untuk menangkap ikan. Mengambil seutas sutra hitam, dia mengikat batu di atasnya dan melemparkannya ke air. Batu itu perlahan turun. Apa, sedalam ini? Sutra 300 meter yang dia pegang di tangannya telah mencapai ujungnya, tetapi dia masih belum mencapai dasar. Dengan kolam yang dalam, bahkan jika saya membuat jala, akan sangat sulit untuk menangkap apapun. Selain itu, kecepatan berenang Wonder Cup terkenal cepat. Itu tidak mungkin. Pancing bukanlah ide yang buruk, tapi efisiensi menangkap ikan terlalu rendah. Saya tidak bisa hanya tinggal di sini sepanjang waktu. Membuat beberapa perangkap ikan adalah ide yang lebih baik. Petik 2. Longchen akhirnya memutuskan untuk membuat beberapa kandang ikan. Kandang ikan mudah dibuat, semuanya sudah siap kecuali beberapa tali yang harus dia ikat. Ketika dia masih muda dia telah membuat barang-barang seperti itu sebelumnya sehingga dia sangat akrab dengan prosesnya. Dia mengikat seikat tongkat menjadi bentuk ember, kedua ujungnya berbentuk tanduk terbalik. Dengan cara ini ujungnya besar di luar tetapi kecil di dalam. Ketika seekor ikan berenang masuk, akan sangat sulit baginya untuk menemukan jalan keluar lagi. Kemudian mereka akan terjebak di dalam kandang. Dalam waktu kurang dari satu jam, Longchen membuat dua keramba ikan. Memikirkannya sejenak, dia mengeluarkan tungku pil dari cincin spasialnya dan mulai memperbaiki pil obat. 15 menit kemudian, dia dengan mudah menyelesaikan penyempurnaannya. Itu bukan pil obat yang benar. Tidak ada formula pil juga. Longchen baru saja memurnikan beberapa buah dan bunga obat yang beraroma harum bersama untuk membentuk semacam pil yang harum. Itu tidak memiliki efek apapun selain menjadi umpan ikan. Mengambil dua tali panjang, dia memotong bagian yang panjangnya sekitar 100 meter. Mengikat salah satu ujung ke keramba dan menempatkan umpan ikan di dalamnya, ia memilih dua tempat dan melemparkan keramba ke dalam air, ujung tali lainnya diikat ke pohon. Setelah memasang perangkap itu, Longchen menemukan batu yang bagus untuk beristirahat. Sekarang dia hanya perlu menunggu. Akankah umpannya menarik bagi Wonder Charts itu? Satu jam kemudian, Longchen dengan lembut menarik salah satu jebakannya. Perlahan mengangkat sangkar keluar dari air, dia melihat gerakan dari dalam. Mengambil sangkar dari air, dia melihat secara mengejutkan ada tiga Wonder Charts berwarna-warni seukuran telapak tangan. Serahkan Wonder Charts. Suara senang terdengar. Bab 138 mengambil tempat surga. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat tiga orang berdiri tidak jauh di belakangnya. Mata mereka cerah saat mereka melihat Longchen, tidak, lebih tepatnya, mereka sedang melihat keramba ikannya. Nak, tunggu apa lagi di sini? Serahkan Wonder Charts. Petik 2. Longchen mengangguk dan meletakkan sangkar ikan di tanah. Ketiganya segera bergegas dan mengeluarkan Wonder Charts dengan penuh semangat. Mereka benar-benar Wonder Charts yang legendaris. Saya mendengar hal ini terasa sangat enak sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Aku tidak percaya kita berhasil menangkap mereka di sini. Salah satu dari mereka tertawa. Longchen dengan dingin memperhatikan ketiga orang bodoh yang bersemangat ini. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tertarik apakah mereka punya otak sama sekali. Sayang sekali kami tidak punya tempat untuk meletakkannya. Cincin spasial tidak bisa menyimpan makhluk hidup. Kalau tidak, kami bisa menangkap beberapa dan membiakkannya. Jika kami bisa berakhir dengan peternakan Wonder Charts yang tak ada habisnya, kami akan bisa makan banyak setiap kali makan, keluh salah satu dari mereka. He he, keluarga Zhao di Pegunungan Selatan memiliki leluhur mas tertempa. Apakah kamu mengenali ini? Salah satu pria yang agak juling mengeluarkan cincin dengan bangga. Apa ini? Ini terlihat seperti cincin spasial. Dua lainnya bingung. He he, apa kamu tidak mengerti? Ini disebut cincin kehidupan. Anda bisa meletakkan makhluk hidup di dalamnya. Itu dibuat oleh salah satu leluhur keluarga Zhao. Pria bermata juling itu sangat senang dengan dirinya sendiri. Kamu bisa memasukkan makhluk hidup ke dalamnya. Luar biasa. Lalu bisakah saudara Zhao juga meletakkan peralatan rumahnya di dalam cincin kehidupan ini? Keduanya menatapnya dengan iri. Batuk, itu harus bisa dilakukan. Tapi ini adalah peninggalan leluhur yang sudah mati, dan karena ingatannya, aku menolak untuk menempatkan magical beast di dalamnya. Itu akan menjadi semacam penghujatan bagi leluhur saya. Petik dua. Pria bermata juling itu terbatuk dan menutupi rasa malunya. Pada kenyataannya, cincin kehidupan lebih dari mampu menyimpan magical beast di dalamnya. Namun, leluhurnya hanya setengah dari guru tempa. Lebih tepatnya, dia benar-benar baru saja magang. Jadi cincin kehidupan ini benar-benar merupakan produk yang cacat jika dibandingkan dengan cincin kehidupan yang sebenarnya. Hanya beberapa makhluk dengan kekuatan hidup yang lebih lemah yang dapat ditempatkan di dalamnya. Itu bahkan tidak bisa menyimpan beberapa binatang buas yang lebih kuat, apalagi magical beast. Tapi dia menolak untuk memberitahu mereka tentang ini. Lalu apakah saudara Zhao ingin menempatkan wonder charps ini di dalam cincin kehidupan ini? Tanya salah satu dari mereka. Tentu saja. Petik dua. Apakah kamu tidak takut menghujat leluhurmu? Ah, itu tidak sama. Jika saya menempatkan magical beast di dalam, itu akan mengacaukan, mungkin kencing di mana-mana. Itu penghujatan. Tapi wonder cup adalah makanan lesat yang mutlak. Nenek moyang saya pasti senang dengan hal seperti itu, jadi itu bukan tahan agama, ucap lelaki bermata juling itu tanpa tersipu sama sekali. Ini, dua lainnya sedikit ragu-ragu. Sekarang mereka punya tiga wonder charps, jadi masing-masing bisa punya satu. Mereka agak khawatir untuk menempatkan semuanya dengan pria bermata juling itu. Apa? Kalian berdua tidak mempercayai kakakmu. Kami semua adalah pengikut Bosley. Apakah kalian bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan? Petik dua. Dua lainnya buru-buru berkata, bagaimana mungkin kami tidak mempercayai Anda? Kami hanya ingin tahu apakah cincin kehidupan benar-benar dapat memelihara ikan, itu saja. Petik dua. Bagaimana mungkin pria bermata juling itu tidak bisa melihat kebohongan itu? Tapi dia hanya berkata dengan ringan, kita semua mengejar Bosley. Keluarga kami mengirimkan banyak keuntungan kepadanya, jadi Bosley masih memutuskan untuk menerima kami. Tapi setelah sampai di sini, kalian juga sudah melihat betapa ketatnya persaingan di sini. Meskipun kami benar-benar peringkat teratas dalam hal kekuatan, kami. Apa yang kamu tertawakan? Petik dua. Pria bermata juling itu melihat Longchen tertawa dan dengan marah menunjuk ke arahnya. Oh, tidak ada. Kalian lanjutkan. Longchen melakukan yang terbaik untuk menahan tawa di dalam. Tapi para badut ini membuatnya sangat sulit. Dari apa yang dikatakan pria juling itu, Longchen bisa menebak bahwa keluarga mereka telah mengirim banyak hadiah kepada keluarga Lei, dan itulah satu-satunya alasan Lei Qianxiang setuju untuk membiarkan mereka bergabung dengan fraksinya. Ketiga orang bodoh ini memiliki wajah yang hanya meminta untuk dipukul. Seolah-olah dia akan mengecewakan orang tua mereka jika dia tidak memukul mereka. Lei Qianxiang pasti tidak akan peduli dengan orang-orang seperti itu. Hanya karena dia telah menerima perintah dari keluarganya maka dia telah menerimanya. Melihat wajah Bengkok Longchen, mereka berasumsi dia takut pada mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Meskipun kekuatan kita adalah peringkat teratas, ada terlalu banyak orang lain yang juga memiliki kekuatan peringkat teratas. Bahkan ada beberapa yang bahkan lebih luar biasa dari kita. Kami harus siap untuk apapun. Petik dua. Dua lainnya mengangguk pada kata-kata pria juling itu. Meskipun mereka berdua tahu dia membanggakan diri untuk menyebut kekuatan mereka, peringkat teratas, mereka sendiri sudah jelas level seperti apa yang telah mereka capai. Jadi kami harus menunjukkan kesetiaan dan pengabdian yang tepat kepada Bos Lei. Hanya dengan begitu kita dapat lebih meningkatkan hubungan kita. Petik dua. Benar, kata-kata saudara Zhao sepenuhnya benar. Kata dua lainnya dengan kagum. Jadi jangan curiga, kami akan menyerahkan semua ini kepada Bos Lei. Apa yang kalian berdua pikirkan? Petik dua. Ya, saudara Zhao benar. Jika saudara Zhao tidak memberi kami pengingat ini, kami benar-benar telah membuat kesalahan. Mata brother Zhao benar-benar tajam, menembus semuanya. Petik dua. Pria bermata juling itu menjadi semakin senang saat mendengar pujian mereka. He he, kamu menyanjungku. Banyak orang bodoh mengejekku karena julingku. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu karena saya memeriksa segala sesuatunya dengan sangat cermat, dan karena itulah saya dapat melihat lebih banyak dan lebih jauh daripada orang lain. Petik dua. Long Chen hampir kehilangan kendali atas tawannya kali ini. Pria bermata juling ini benar-benar tahu bagaimana menutupi rasa malunya sendiri. Setelah dia dengan rendah hati mengatakan itu, pria bermata juling itu membawa cincin kehidupan ke kolam. Dia menyerap banyak air ke dalam cincin kehidupan dari ember. Lingkar hidupku memiliki luas 30 meter. Pertama saya harus tambah kolam kecil supaya bisa tambah wonder charts, jelasnya pada dua lainnya. Menyerap beberapa ember air lagi, dia akhirnya menambahkan cukup air, dan dia menyerap wonder cup-nya ke dalam cincin kehidupannya juga. Oke, semuanya sudah diatur sekarang. Beri aku wonder charts Anda juga. Petik dua. Setelah akhirnya menyerap ketiga wonder charts, ketiganya berbalik untuk melihat Long Chen. Melihat Long Chen sedang menatap cincin hidupnya, pria bermata juling itu mencibir, Nak, aku yakin kamu belum pernah melihat harta misterius seperti itu sebelumnya, kan? Lihat dalam iri semua yang Anda inginkan. Huff, kamu hanya orang lemah. Apakah Anda pikir Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki magical beast peringkat ketiga? Keluarga mana yang tidak memiliki magical beast peringkat ketiga? Kami hanya tidak ingin membawanya ke sini. Saat itu kamu menggunakan magical beast peringkat ketiga untuk langsung melawan kisin dengan sekuat tenaga. Sekarang kamu menyesalkan, tanpa magical beast peringkat ketiga di sisimu, kamu hanyalah siput yang tidak berguna. Sekarang beritahu aku, bagaimana kamu bisa menarik wonder charts ini? Jangan bodoh atau kami akan mengalahkanmu. Pria bermata juling itu dengan kejam memelototi Long Chen. Mereka bertiga telah memperhatikan wonder charts jauh sebelum dia tiba. Tetapi tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menangkapnya. Mereka bahkan memasang jebakan tanpa menangkap satupun. Mereka telah berjalan di sepanjang air dengan harapan menemukan tempat yang lebih baik untuk memancing ketika mereka bertemu Long Chen. Dan sekarang mereka sangat ingin tahu bagaimana Long Chen berhasil menangkap ikan. Mereka bahkan langsung mengancamnya untuk memaksanya menyerahkan teknik rahasianya. Dia acu-ta'acu melihat mereka bertiga dan dengan tulus tersenyum, aku sangat bersyukur kalian bertiga datang, sungguh. Petik 2. Kurangi omong kosong. Cepat beritahu kami metodenya, saran salah satu dari mereka. Sebenarnya aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian bertiga. Tetapi sekarang saya menemukan bahwa sopan santun anda benar-benar kurang, jadi saya akan beralih ke metode percakapan yang berbeda. Petik 2. Tiba-tiba tangannya teracung tanpa peringatan, menamparkan pria bermata juling itu. Pria bermata juling itu tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang dianggap semut berani menamparnya. Suara yang sangat bergema terdengar. Tanpa pertahanan apapun, dia dikirim terbang puluhan meter, mendarat dengan menyedihkan ditumpukan onak. Sungguh menyegarkan, Long Chen tidak bisa membantu memuji dirinya sendiri di dalam. Pria bermata juling itu benar-benar telah bertindak terlalu menjengkelkan. Menamparnya membuatnya sangat senang, sangat menyegarkan untuk menggantikan posisi surga untuk memberinya pelajaran. Kamu yang meminta, dua lainnya dengan marah berteriak dan menyerangnya. Keduanya sama-sama ahli kondensasi darah tahap akhir dengan aura stabil. Namun sayangnya, serangan mereka memiliki terlalu banyak celah. Mereka menggunakan serangan pola yang sangat tidak fleksibel. Tetapi dia harus mengakui bahwa mereka benar-benar bertindak seperti ahli dengan sangat baik, terutama penampilan mereka ketika mereka berteriak. Sebuah tangan besar menamparkan kedua wajah mereka, dan keduanya segera dikirim terbang, mendarat di pria bermata juling. Baik itu sudut, postur, atau jarak, semuanya sempurna. Pria bermata juling itu baru saja dengan pusing bangkit kembali ketika keduanya menabraknya, menjatuhkannya kembali. Ketiganya meraung, aura mereka meledak. Blutki melonjak saat mereka menyerang Long Chen. Lebih banyak tamparan terdengar bercampur dengan tangisan yang menyedihkan. Burung-burung yang berada di kolam itu semuanya ketakutan untuk terbang. Suara tamparan dan benturan terus terdengar. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jeritan dan poni itu akhirnya berhenti. Ketiga wajah mereka sekarang tertutup benjolan besar dan memar, membuat kepala mereka terlihat seperti kepala babi. Rasa sakit yang luar biasa datang dari wajah mereka membuatnya bahkan mereka sendiri merasa bahwa mereka mungkin tidak lebih baik dari babi. Awalnya mereka mengira Long Chen hanyalah murid manja, lebih manja daripada mereka. Lagi pula, dia hanya mengandalkan tunggangannya, yang tidak berarti dia memiliki kekuatan nyata. Mereka berasumsi bahwa karena tidak peduli bagaimana mereka memandang Long Chen, dia tidak terlihat seperti seorang ahli. Dia tidak memiliki agresivitas dan kesombongan Lei Qian Xiang yang sombong. Itu menyebabkan mereka berpikir dia adalah penjahat yang sombong. Jadi mereka bertiga menganggap Long Chen sebagai sasaran empuk. Tapi setelah, pertarungan sengit, mereka benar-benar ditindas dengan kejam. Adapun Long Chen, dia santai dan senang. Dia dengan ramah memberitahu mereka bertiga. Sekarang kita bisa mengobrol dengan baik, kan? Bab 139 Panen berlimpah. Suara Long Chen sangat lembut seolah-olah dia baru saja menyapa teman lama. Senyum cerahnya sangat tulus. Tapi di mata mereka, senyuman itu bahkan lebih menakutkan daripada Magical Beast yang ganas. Siapa yang mungkin bisa dengan kejam memukuli orang seperti ini dan kemudian masih berbicara dengan sangat lembut kepada mereka segera setelah itu. Long Chen, kamu, jangan berlebihan, teriak pria juling itu dengan ketakutan. Saya tidak pernah berlebihan. Saya hanya ingin mengobrol. Saya memiliki masalah rahasia saya sendiri. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menumbuhkan wajah yang hanya meminta pemukulan. Jika saya tidak mengalahkanmu, saya akan takut langit akan menyambar saya dengan petir. Long Chen mendesah tanpa daya. Kamu. Baiklah, mari kita ke bisnis. Melanjutkan dari bagian yang saya tinggalkan, saya sangat senang kalian ada di sini. Atas nama saya sendiri, saya dengan hangat menyambut kalian bertiga dengan ucapan selamat yang tulus. Long Chen bahkan bertepuk tangan beberapa kali untuk mereka sebelum melanjutkan. Saya kekurangan tenaga, tapi kedatangan Anda benar-benar memperbaiki masalah itu. Saya kebetulan membutuhkan beberapa orang untuk membantu saya membuat beberapa keramba ikan. Dan dua, Tuan, dengan mata juling, aku benar-benar harus berterima kasih karena telah membawakanku hadiah seperti itu. Saya benar-benar harus meminta maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Jadi saya harap Anda tidak akan membuat saya merasa bersalah lagi tentang pemukulan itu. Kamu mengerti, kan? Petik dua. Long Chen mengulurkan tangannya, artinya jelas. Jika dia tidak menyerahkan cincin nyawanya, Long Chen harus membuat dirinya merasa lebih bersalah. Tolong, itu nenek moyang saya. Oke, saya akan memberikannya kepada Anda. Pria bermata juling itu baru saja akan menolak ketika Long Chen mulai mengangkat bahu dan kakinya sebagai pemanasan. Dia segera melempar cincin nyawanya. He he, ah, ketulusan saudara Zhao benar-benar berlebihan, saya benar-benar tidak bisa menerima. Ah, yah, kurasa aku hanya berhati lembut. Tidak perlu berterima kasih padaku, Long Chen menghela nafas sambil mengambil cincin pelampung. Penglihatan pria juling itu menjadi gelap karena dia menjadi sangat pusing karena marah hingga dia hampir pingsan. Orang ini benar-benar terlalu tidak tahu malu. Siapa yang akan berterima kasih kepada seseorang karena telah merampok mereka? Long Chen, kamu juga dari keluarga yang kuat. Bagaimana Anda bisa menjadi seperti itu? Ini tingkah laku orang kecil, kata salah satu dari mereka dengan geram. Tidak, saya bukan dari keluarga yang kuat. Jadi menjadi orang kecil adalah sifat saya. Menjadi adalah kebajikan saya, merampok adalah profesi saya, dan memukuli orang lain adalah hobi terbesar saya. Long Chen mencoba menggunakan akal surgawi untuk memasuki cincin kehidupan. Mereka bertiga berubah menjadi hijau karena marah pada tampilan yang tidak tahu malu ini. Ini benar-benar menggulingkan pemahaman mereka sebagai murid yang mulia. Long Chen tidak peduli sedikitpun dari statusnya. Itu membuat mereka marah sekaligus takut. Hanya dalam waktu beberapa nafas, Long Chen menerobos jejak spiritual asli cincin kehidupan dan berhasil melihat apa yang ada di dalamnya. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa cincin kehidupan sebenarnya tidak sama dengan cincin spasial. Alih-alih menjadi area yang rapi dan persegi, itu adalah bentuk bola. Itu memiliki luas sekitar 30 meter. Di dalamnya ada beberapa taman kecil. Di tengahnya juga ada kolam kecil. Di sekelilingnya ada beberapa semak dan tanaman kecil. Menarik, Long Chen mengeluarkan imortal krisan temumnya dan meletakkannya di ring life. Menggunakan kekuatan spiritualnya, dia menggali lubang kecil dan menanamnya di dalamnya. Awalnya, krisan abadi, meskipun dia meninggalkan sebagian dari tanah aslinya di sekitar akarnya, akan mati dalam waktu tiga hari di cincin spasialnya. Itu karena makhluk hidup tidak bisa disimpan di dalam lingkaran spasial. Bahkan tanaman hidup tidak dapat disimpan tanpa mereka mati. Namun saat ini seruni abadi masih belum mati. Meskipun menanamnya di sini tidak akan membiarkannya terus tumbuh, setidaknya dia tidak akan mati. Krisan abadi yang hidup jauh lebih berguna daripada yang mati. Itu karena begitu harta karun alam yang berharga mati, sebagian dari esensinya akan hilang begitu saja. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi sekarang dengan cincin kehidupan, krisan abadi ini bisa hidup lebih lama. Sayangnya kualitas cincin kehidupan ini terlalu rendah. Jika tidak, krisan abadi bisa terus tumbuh di dalam cincin kehidupan. Karena cincin ini, saya tidak akan mencuri ubin Anda. Longchen mengangguk puas. Mereka rileks saat mendengar itu. Tapi hanya pria bermata juling yang dipenuhi rasa sakit. Meskipun dia tidak memiliki kegunaan utama untuk cincin kehidupan itu, dia selalu bertindak seolah-olah itu adalah benda suci. Itu karena hal-hal seperti itu sangat sedikit jumlahnya dan hanya sedikit orang yang pernah memiliki atau bahkan melihatnya. Tidak peduli dengan siapa dia, selama dia memamerkan cincin hidupnya, dia akan segera menjadi pusat perhatian. Dengan keterampilan membualnya, dia akan berbicara tentang kemuliaan leluhurnya. Selain itu, karena cincin pelampung tidak sepraktis itu, tidak akan menyebabkan orang lain merampoknya. Dan karenanya tidak pernah direnggut. Tapi sekarang dia bertemu Longchen. Dan kebetulan Longchen membutuhkan hal seperti itu. Itu menyebabkan hati pria juling itu berdarah. Bapak, mata juling. Nama keluarga saya Zhao. Balas pria juling itu. Saudara Zhao juling. Nama saya Zhao Tianhao. Menamparkan. Tamparan mendenging mendarat di wajahnya saat Longchen mengamuk, sekarang nama mukros ais. Jika Anda berani menyela lagi, saya akan melemparkan Anda ke air untuk memberi makan ikan. Petik 2. Pria bermata juling itu memelototi Longchen tetapi dia tidak berani membuka mulutnya lagi. Sekarang dia benar-benar takut pada tak tahu malu ini. Dengan lambayan tangannya, Longchen tiba-tiba menutupi mereka bertiga dengan bubuk putih. Mereka bertiga terkejut, tetapi mereka tidak langsung merasakan sesuatu yang aneh dari bedak itu. Tapi setelah beberapa saat, mereka merasakan ada yang tidak beres. Tubuh mereka menjadi sangat gatal, terutama di sekitar luka mereka. Mereka tidak tahan dan mulai menggaruk. Begitu mereka menggaruk, bahkan bagian dalam mereka menjadi gatal dan mereka tidak bisa menahan tangis. Hei hei, aku melihat kalian tidak suka bekerja sama jadi aku memberikan kalian beberapa bubuk gatal. Sekarang kita bisa membahas bisnis. Petik 2. Longchen mengulurkan tangannya, memberi mereka tiga pil obat. Ini obat sementara, itu bisa menghentikan rasa gatal selama dua jam. Selama Anda semua bekerja dengan baik, dua jam kemudian, saya akan memberi Anda kesembuhan penuh. Namun jika Anda keras kepala, Anda bisa memilih untuk tidak memakannya. Tapi saya akan memberi tahu Anda sekarang bahwa bedak gatal saya tidak biasa. Tanpa menggaruk kulit Anda sendiri, tidak mungkin Anda menghentikannya. Petik 2. Mereka bertiga dengan marah memutuskan untuk dengan patuh memakan obatnya. Segera setelah mengonsumsinya, rasa gatalnya hilang sama sekali. Seolah-olah rasa gatal sebelumnya hanyalah mimpi. Oke, sekarang aku akan memberimu pekerjaan. Pergi menebang beberapa cabang untuk dianyam menjadi sangkar untukku. Buatlah sesuai dengan standar kandang yang saya miliki di sini. Jika Anda masing-masing tidak dapat membuatnya dalam dua jam, tidak ada penawarnya. Petik 2. Setelah dia selesai mengatakan itu, mereka bertiga terus menatapnya dengan bodoh. Dia tertawa sinis, kamu bisa terus berdiri di sana, tapi aku jamin dua jam kemudian, kamu akan sangat kesakitan sehingga kamu tidak ingin hidup. Petik 2. Ketiganya pucat dan segera beraksi. Mereka mulai menebang cabang dan menenunnya sesuai dengan kandang Longchen. Tapi Longchen benar-benar melebih-lebihkan murid-murid manja ini. Hal-hal yang mereka ikat menyebabkan Longchen mengutuk. Ada begitu banyak celah besar di antara cabang-cabangnya sehingga kura-kura pun bisa berenang melewatinya, bagaimana mungkin bisa digunakan untuk menangkap ikan. Hei, bekerjalah dengan benar. Kamu, Mata Juling, bukankah kamu mengatakan kamu bisa melihat sesuatu secara akurat? Apakah Anda membuat kandang atau perahu? Apakah bentuknya sudah benar? Petik 2. Longchen akhirnya tidak punya pilihan selain mengajari mereka cara bekerja selangkah demi selangkah. Baru saat ini Longchen memiliki kesempatan untuk memeriksa keramba keduanya. Menariknya keluar, percikan datang dari dalam. Sebenarnya ada tujuh yang satu ini. Lagipula, Longchen telah meninggalkan sangkar ini di dalam air sekitar dua kali lebih lama. Itulah mengapa ada lebih banyak ikan yang masuk. Dia memeriksa pil obat yang dibungkusnya di rumput dan ditempatkan di dalam sangkar. Meski telah direndam dalam air begitu lama, itu tidak larut sama sekali. Longchen berpikir dan memutuskan untuk mengambil belati dan memotong pil obat menjadi potongan-potongan kecil. Dengan begitu rasa yang dikeluarkan akan lebih pekat. Dia kemudian melemparkannya kembali ke air. Kembali ke lokasi aslinya, dia melihat ketiganya telah selesai menenun. Meski masih banyak celah kecil, mereka menggunakan cabang yang lebih tipis untuk menutupi titik-titik itu. Meski jelek, setidaknya bisa digunakan untuk menangkap lebih banyak ikan. Begitu mereka berenang ke dalamnya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Saat ini, ketiga ekspresi mereka agak jelek. Tubuh mereka gemetar tanpa henti. Jelas bedak gatal sudah mulai mempengaruhi mereka lagi. Namun dengan pengalaman mereka yang terakhir kali, mereka tidak berani gatal lagi dan hanya bisa menahannya dengan getir. Melihat Longchen tiba, mereka bertiga menatapnya dengan penuh harap. Sekarang mereka sudah menyadari betapa menakutkannya Longchen dan tidak berani melakukan apapun untuk memprovokasi dia. Longchen memberi mereka pil obat baru yang bisa membuat mereka menghentikan rasa gatal selama enam jam. Dia tahu dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka tidak akan berani lari. Ketiganya tinggal di tepi air, menenun keramba untuknya. Tak perlu dikatakan bahwa di bawah tekanan ini, keterampilan menenun mereka dengan cepat melejit. Jika suatu saat mereka tidak bisa lagi bercocok tanam, mereka masih bisa mengandalkan hasil tenunnya untuk bertahan hidup. Setelah seharian penuh, mereka membuat lebih dari 30 keramba ikan. Longchen melemparkannya ke air, menempatkannya setidaknya beberapa ratus meter untuk menarik lebih banyak ikan. Setiap putaran di sekitar kolam akan memakan waktu hampir empat jam. Dia bisa terus berputar-putar, menaikkan sangkar dan mengumpulkan ikan di dalamnya. Karena pil obat memiliki batasnya sendiri, Longchen tidak membutuhkan kandang lagi. Dia mengatur mereka bertiga untuk membawa kandang untuknya saat dia hanya duduk di sana, menunggu mereka membawakannya ember wonder charts. Dua hari kemudian, cincin kehidupan Longchen berisi ratusan wonder charts. Longchen akhirnya memutuskan untuk berhenti memancing. Salah satu alasannya adalah pil obat akhirnya larut, dan alasan lainnya adalah dia untuk sementara waktu memiliki cukup ikan untuk penggunaannya. Bagaimanapun, dia akan tinggal di biara suantian di masa depan. Masih ada kesempatan baginya untuk mendapatkan lebih banyak, jadi dia tidak perlu mengambil semua ikannya. Api kecil sedang membakar di samping kolam. Lusinan wonder charts sedang dimasak, baunya membuat orang niler karena bahkan Longchen harus terus menelan ludahnya. Oke, kalian semua sudah bekerja keras. Ikan ini bisa menjadi hadiah Anda. Setelah makan Anda bisa pergi. Petik 2. Longchen memimpin untuk mengambil ikan dan mulai memakannya. Begitu dia menggigit, rasa itu langsung meledak di seluruh mulutnya, membuatnya ingin makan lebih banyak lagi. Setelah makan yang satu itu, dia menyerahkan penawar bubuk gatal kepada mereka dan berjalan pergi sendiri. Mereka bertiga melihatnya pergi dan kemudian saling memandang. Mereka mulai melahap makanan dengan liar. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar menyelesaikan semuanya. Longchen ini tidak seburuk itu, desah salah satu dari mereka, mengjilat bibirnya. Anda benar-benar tidak bisa membiarkan Bos Lei mendengarnya. Ingat vaksi mana kita berada, kata pria juling itu. Hati mereka bertiga bergetar dan mereka buru-buru mengangguk. Oke, biarkan saja masalah ini berlalu seperti ini. Tidak ada yang mengatakan apapun. Kalau tidak, jika Bos Lei mendengarnya, dia mungkin merasa kami terlalu tidak berguna dan mengusir kami, lanjutnya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, mereka bertiga juga pergi dari tempat ini. Tentu saja, Longchen tidak peduli apa yang dipikirkan ketiganya tentang dia. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan sesuatu yang baik. Setelah memperlakukan mereka dengan pesta seperti itu, mereka seimbang. Berjalan di atas gunung kecil, sebuah suara tiba-tiba menarik perhatiannya. Bab 140 Anggrek Daun 9 Longchen Longchen berbalik karena terkejut melihat seorang gadis menatapnya. Kamu adalah. Dia tidak mengenalinya, tapi dia memanggil namanya. Saya King Yu. Kami berdua adalah bagian dari vaksi saudari Wan Air, dia buru-buru menjelaskan. Oh, apakah kamu butuh sesuatu? Tanya Longchen. Ku dengar saudari Wan Air bertarung melawan Lei Kiansyang. Ternyata tidak terlalu jauh dari sini, ucapnya cemas. Kalau begitu aku berharap mereka bertarung dengan baik. Bagaimanapun, aku akan pergi sekarang. Menggelengkan kepalanya, Longchen bersiap untuk pergi. Dia pasti tidak tertarik hanya menonton itu. Dia masih perlu menghabiskan waktunya untuk mencari harta karun yang lebih baik. Dia tidak punya waktu untuk omong kosong itu. Melihat Longchen tidak peduli dengan Tang Wan Air, King Yu menangkapnya dan dengan marah berkata, Apa yang kamu katakan? Kamu adalah bagian dari vaksi saudari Wan Air, jadi kamu harus setia dan jangan pernah mengkhianatinya. Dengan tidak mempedulikan keselamatannya, itu justru mengkhianatinya. Apakah kamu masih punya wajah? Bagaimana Anda akan menghadapi para pahlawan dunia jika? Baik, Anda telah memberi saya dosis Anda. Jika Anda terus berbicara maka saya benar-benar akan digambarkan menjadi orang berdosa yang benar-benar jahat. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Longchen buru-buru menyerah. Mulut gadis ini sangat kejam. Bagaimana Anda bisa mengatakannya seperti itu? Apa maksud Anda? Anda mendapatkan satu dosis dari saya. Anda hanya belum melihat dengan jelas kesalahan Anda sendiri. Karena saudari Wan Air secara pribadi mengundangmu, kau, King Yu dengan sungguh-sungguh, tanpa henti memarahinya. Baik, jika Anda terus berbicara maka pertarungan akan berakhir pada saat kita sampai di sana. Kau tahu? Itu bagus. Jangan pergi. Longchen tidak sabar memotongnya. Mulut gadis ini benar-benar tidak ada ujungnya. Oh itu benar. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana saudari Wan Air. Setelah masalah ini selesai, saya akan selesai memberi tahu Anda tentang masalah Anda. Sebagai pribadi, Anda harus jujur dan pantas. Tujuan kultivasi Anda harus jelas. King Yu mengangguk. Saudari King Yu, Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Tanya Longchen. Tanyakan, Petik 2. Apa ada pria yang mengejarmu? Dia dengan rasa ingin tahu bertanya. Dia kaget lalu menggelengkan kepalanya. Tidak memangnya kenapa? Oh, saya mengerti. Longchen mengangguk. Apa? Tidak ada. Itu masuk akal. Benar? Apa hubunganmu dengan Tang Wan Air? Tiba-tiba bertanya pada Longchen. Kakek saya mengatur agar saudari Wan Air memiliki pembantu pribadi yang dekat. Saya sudah mengikuti wanita muda selama 10 tahun. Saya bertanggung jawab atas keselamatannya dan berbagai pekerjaan yang dia butuhkan, kata King Yu. Ah, jadi dia adalah pembantu rumah tangga yang sibuk. Pantas saja dia selalu memarahi dan mengoceh. Kamu bilang Tang Wan Air melawan Lei Kiansyang. Bukankah Gorilla Lei itu seperti saudari Wan Air? Mengapa mereka bertengkar? Petik 2. Memberi orang julukan seperti itu adalah tidak. Kalau begitu aku akan menarik julukan itu. Tapi saudari King Yu, tolong jawab pertanyaanku yang lain. Longchen buru-buru menyela omelannya lagi. Kamu benar bahwa Lei Kiansyang menyukai saudari Wan Air. Tetapi ketika seorang pria menemukan dirinya tertarik pada seorang wanita, mereka benar-benar mencoba untuk merayu dan mengejarnya. Sebaliknya mereka suka menggunakan kekuatan bela diri untuk mengesankan dan menaklukkan mereka, membuatnya tak tergoyahkan mengikutinya. Itu cara yang biasa kalian lakukan untuk menangani sesuatu, kata King Yu. Longchen memutar matanya. Apakah dia perlu menghina seluruh jenis kelaminnya? Dia ingin membantahnya termasuk dia dalam deskripsinya, tapi bukankah itu berarti dia bukan laki-laki? Dia memutuskan untuk diam saja. Tapi kata-katanya memang menyebabkan dia mendapatkan pemahaman baru tentang dunia kultivasi. Daya tarik seorang pria secara langsung terkait dengan kekuatan bela dirinya. Itu seperti di kerajaan hewan. Hanya gorilla yang kuat yang memiliki kualifikasi untuk memiliki lebih banyak pasangan. Meskipun dia mencemoh sistem seperti itu, setelah memasuki dunia kultivasi, dia telah melihat bahwa semuanya tidak berguna. Kekuatan bela diri adalah satu-satunya hal yang bisa dipercaya. Selain itu, standar dunia kultivasi sangat berlawanan dengan dunia sekuler. Mereka sangat biadab, praktis tidak ada moral atau etika. Kekuatan adalah segalanya. Longchen menghela nafas dengan sedih. Dengan hidup di dunia ini, apakah dia juga akan berubah menjadi seperti itu? Mengapa mereka bertengkar? Dia menindak lanjuti. Sepertinya mereka melihat harta karun pada saat yang sama. Tidak ada yang mau membiarkan yang lain, jadi mereka hanya bisa menggunakan kekuatan bela diri untuk menyelesaikan ini, jelas King Yu. Sebuah harta karun, mata Longchen berbinar, sesuatu yang dapat menyebabkan Tang Wan Er dan Lei Qian Xiang bertarung tanpa ragu-ragu pasti adalah sesuatu yang baik. Batuk, sekarang saudari Wan Er telah jatuh dalam bahaya, sebagai bawahannya, aku harus menyelamatkannya bahkan jika aku harus berjalan melewati api dan air, mengorbankan hidupku. Untuk membalas kebaikan dan perlindungan saudari, aku pasti harus membantu saudari merebut harta ini, dengan loyal berkata Longchen. Pada saat yang sama, kecepatannya meningkat saat dia berlari lebih cepat. King Yu terkejut, tetapi dia kemudian tersenyum penuh syukur, berpikir Longchen akhirnya menyelesaikan semuanya dan menjadi orang baik. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kata-kata Longchen tentang membantunya tidak sepenuhnya tulus? Melihat Longchen bergegas ke depan, dia juga mempercepat. Tetapi yang mengejutkannya adalah sekarang setelah dia mempercepat, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatannya. Selain itu, dia juga bisa melihat dengan jelas bahwa meskipun kecepatannya, dia tidak menggunakan keterampilan pertempuran apapun. King Yu mencoba untuk mengikuti secepat yang dia bisa, tetapi dia hanya bisa mengikuti di belakangnya. Melewati gunung, mereka tiba di sebuah lembah. Di dalam lembah, lusinan orang saat ini bertempur dengan sangat intens. Di luar kerumunan pertempuran itu ada dua orang lainnya di depan tebing. Salah satunya sangat besar sementara yang lainnya sangat lincah dan anggun. Mereka secara alami adalah Lei Qianxiang dan Tang Wan Air. Garis tipis cahaya menutupi seluruh tubuh Lei Qianxiang. Mereka terus berkedip, mereka sebenarnya adalah untayan petir yang tak terhitung jumlahnya. Dengan petir di sekitar tubuhnya, bahkan tatapannya seperti kilat. Satu pukulannya menyebabkan ruang meledak seolah-olah meledak. Adapun yang menghadapnya, Tang Wan Air, angin bertiup ke seluruh tubuhnya. Dengan setiap putaran tangannya, bila angin akan melesat keluar, pisau angin mengelilinginya, ketertarikannya tidak kalah dengan Lei Qianxiang sedikitpun. Bila angin dan petir terus-menerus bertabrakan, guntur terus-menerus terdengar, tanah di bawah mereka hancur sepotong demi sepotong. Ini benar-benar pertunjukan yang langka. Keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan langka untuk bisa melihat pertarungan seperti itu. Apa yang baru saja kamu tonton? Cepat pergi membantu. King Yu juga tiba. Uhuk, aku tidak hanya menonton. Saya sedang memeriksa situasinya dan membuat rencana pertempuran. Hanya dengan begitu aku bisa benar-benar membantu saudari Wan Air, Long Chen dengan licik menjelaskan. Kenyataannya, Long Chen tidak ingin mengambil tindakan. Akan lebih baik baginya untuk menyimpan kekuatan sejatinya. Selain itu, dia hanya ditarik ke dalam faksi Tang Wan Air karena dia telah menipunya. Siapa yang tahu apa rencananya di masa depan. Dia fakta bahwa dia belum melemparkannya ke bawah bas sudah cukup beruntung. Itu masuk akal. Kemudian selesaikan pengamatan dengan cepat. Aku akan pergi membantu dulu. King Yu benar-benar percaya padanya dan melompat ke lembah, bergegas ke kerumunan. Baru kemudian memberitahu Long Chen bahwa kekacauan besar perkelahian itu terbagi antara dua sisi. Setelah melihat dengan cermat, dia menyadari bahwa pertempuran besar-besaran terbagi antara faksi Lei Qian Xiang dan Tang Wan Air. Dia hanya mengetahuinya karena dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang keluarganya mengatur posisi mereka dan bukan orang-orang yang dikenal secara pribadi oleh Lei Qian Xiang atau Tang Wan Air. Tidak heran mereka akan datang pada kesempatan ini. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka kepada faksi mereka. Tapi tampaknya sisi Tang Wan Air sedikit lebih lemah. Siapa yang tahu apakah itu karena fraksinya lebih lemah atau apakah anggota yang lebih kuat belum datang, tetapi di bawah tekanan lawan mereka, mereka dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Bahkan penambahan kekuatan kondensasi darah puncak King Yu tidak mengubah itu. Mereka terjebak dalam posisi inferior. Setelah hanya memeriksa sebentar medan perang, Long Chen mulai mencari-cari, akhirnya menemukan apa yang dia cari. Wow, jadi itu anggrek daun sembilan. Tidak heran mereka akan bertengkar. Petik 2 Anggrek daun sembilan adalah tanaman obat yang sangat langka. Ini memiliki banyak kegunaan. Tapi kegunaan utamanya adalah untuk menyehatkan tubuh. Kekuatan energi obatnya dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Bahkan langsung memakannya pun tidak masalah. Tetapi jika itu disempurnakan menjadi pil obat, efeknya akan berlipat ganda. Selain sangat meningkatkan kekuatan tubuh fisik, juga memiliki efek menghaluskan kulit, mengurangi kerutan, membuat kulit seseorang menjadi lebih berkilau. Jelas bahwa Lei Qianxiang mengejar anggrek daun sembilan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya sendiri. Adapun Tang Wan R, sepertinya dia mengejar harta surgawi ini yang segera bisa membuatnya lebih menarik. Semakin cantik wanita itu, semakin dia menginginkan lebih banyak kecantikan. Jadi tidak ada pihak yang akan membiarkan pihak lain mendapatkannya, menyebabkan mereka berkelahi. Dan begitu berita bahwa mereka mulai bertarung menyebar, ahli vaksi mereka semua berkumpul untuk membantu. Bahkan Long Chen agak tertarik pada anggrek daun sembilan. Makanannya untuk tubuh fisik benar-benar ajaib. Dan untuk pembudidaya kondensasi darah, itu tidak hanya bisa menyehatkan tubuh, tetapi juga memperluas meridian. Namun, tubuh Long Chen telah diperbaiki oleh ahli spirit world. Long Chen memperkirakan bahwa bahkan jika dia memperoleh anggrek daun sembilan, itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Tetapi jika dia memurnikannya menjadi pil obat, itu pasti akan cukup efektif. Anggrek daun sembilan terletak di tebing. Untuk sampai di sana, dia harus mengarungi pertempuran. Itu akan terlalu jelas dan peluangnya untuk mendapatkannya akan terlalu rendah. Lebih jauh lagi, jika dia mencoba melewati kerumunan itu, dia pasti akan dikenali. Maka tidak mungkin dia tidak terlibat dalam pertempuran. Dia tidak akan bisa langsung pergi ke anggrek daun sembilan. Setelah mengamati sebentar, dia menyadari bahwa kedua belah pihak saat ini benar-benar fokus satu sama lain. Mereka tidak terlalu memperhatikan anggrek daun sembilan. Lebih jauh lagi, meski mereka bertarung, itu bukanlah pertarungan hidup dan mati. Kedua belah pihak menahan diri. Seharusnya tidak banyak perubahan untuk sementara waktu, apalagi kematian. Karena itu adalah pertempuran yang berlarut-larut, mungkin dia bisa lolos tanpa ada yang menyadarinya. Dia akan membiarkan mereka saling memukul. Dia diam-diam akan merebut tanaman obat itu. Long Chen tersenyum dan mulai mundur diam-diam ketika teriakan terdengar. Sialan Long Chen, cepatlah datang dan bantu.